Terima kasih, Bang Roy. Kita langsung masuk pada cara yang kedua, yaitu kata pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gerontalo, kepada Bapak Apris Aratilome, SAG MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini Allah Tuhan yang masa memberikan hidayah dan taufiknya pada kita sekalian. Amin. Yang terhormat DOBES RI di Vietnam. Yang terhormat Ibu Raswita Nimpuno Kayiat di Australia. Gubernur Provinsi Gorontalo yang sudah hadir pada kesempatan ini. Bapak Detranus Haji Rusli Habibie, MAP. Yang terhormat Dr. M. Subuh, MPPM. Staf Ahli Komen KES, Republik Indonesia, Dr. Biddiastuti MKM. Yang kami hormat SPS, Rektor Universitas Akademika Universitas Muhammadiyah Gerontalo. Yang terhormat Wali Kota Gerontalo, Bapak Haji Martin Taha MD. Yang terhormat Bupati Kabupaten Gerontalo, Profesor Dr. Haji Nelson Pemalingo MPD. Yang kami hormati Bupati Bupati Bune Belango, Bapak Hamim Pou. Yang kami hormati Bupati Gorontalo Utara yang telah hadir pada acara webinar internasional. Bapak Ibu, serta webinar internasional yang kami hormati, yang tidak bisa kami sebut satu persatu dimanapun berada. Bapak Ibu yang terhormat bahwa ada beberapa negara yang menjalankan strategi khusus untuk membendung COVID-19, misalnya lockdown, yang menutup kegiatan di semua sektor dan sangat berpengaruh pada perekonomian. Kemudian, negara menjamin semua kebutuhan masyarakat, namun tak semua negara mampu menerapkan kebijakan ini, tergantung seberapa besar kesiapan dan stabilitas ekonominya. Misalnya Vietnam, negara yang dinilai berhasil menangani COVID-19 tanpa kebijakan lockdown atau PSBB. Pertumbuhan khususnya melambat dan tercatat sampai saat ini kematiannya nol atau zero death. Webinar kali ini menarik karena kita akan mendengarkan beberapa pengalaman masyarakat, internasional dan nasional, yang menangani COVID-19 menuju new normal life, yang disampaikan langsung oleh stakeholder, yaitu Dubes RI dari Vietnam, Ibu Roswita Nimponkait dari Australia, Gubernur Gerontalo, mengulas kasus dan upaya penanganan COVID-19 di Provinsi Gerontalo, Dr. M. Subuh MPM, Staf Ahli Komen KSRI, mengulas kasus dan kebijakan nasional, Dr. Widyastuti MKM, Kadis Kesehatan DKI Jakarta, mengulas epicentrum COVID-19 dalam lensa gender. Sekian iptitah dari kami mewakili teman-teman panitia pelaksana dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gerontalo. Ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung sepenuhnya acara ini, khususnya Kedutaan Besar RI di Vietnam, dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, Adin Kes, Gubernur Gerontalo, para bupati dan wali kota Gerontalo, Bapak Rektor Ungklas Muhammadiyah Gerontalo, serta para peserta di mana saja berada, dan juga dari Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Bisnis APEP, Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sekian iptitah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Halik. Pak Halik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu al-rasulillah, Alhamdulillah, lalhamdulillah, lalhamdulillah, yang saya hormati para narasumber kita pada webinar internasional hari ini, daya sahabat satu persatu, yang terhormat Bapak Ibn Hadi SEMX, Duta Besar Republik Indonesia untuk DG6. Selamat datang Pak Ibn Hadi. Seingat saya Pak Ibn Hadi ini pernah berkunjung ke Gerontalo tahun 2013. Betul sekali. Masih posisi direktur Amerika. Kita juga melanggarakan webinar internasional, UM Peruntalo pada minat yang kelima, yang adalah beliau ketemuan akhirnya kita, sudah dalam posisi sebagai Duta Besar RI untuk Vietnam. Terima kasih Pak Ibn Hadi atas kesediaannya dari Hanoi, menjadi materi pada webinar kita kali ini. Yang terhormat Ibu Roswita Nimpono Kayad, BA Hons MA, sebagai Managing Director Australindo Bisnis di Adelaide. Selamat datang di Gerontalo, dari Australia, walaupun secara virtual, Ibu Roswita. Yang saya hormati Dr. M. Subuh, MPMPM, Staff Alik Menterian Kesehatanan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Gerontalo, Bapak Dr. Nus Haji Rusti Habibie, MAP. Yang saya hormati Ibu Dr. Widastuti MKM, Kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebagai narasumber kita. Terus demewa para penanggap utama, Bupati Wali Kota yang ada di Provinsi Gerontalo, kami sapa ada Pak Haji Marten Taha, SEM Kedef, Wali Kota Gerontalo, yang juga beliau ini adalah Getua BPH UEM Gerontalo periode 2008-2017. Terima kasih Pak Wali atas perkenannya. Yang kedua adalah Bupati Gerontalo, Bapak Profesor Dr. Insipul Haji Nielsen, Bumanung MPD, yang juga ini adalah Rektor UEM Gerontalo periode 2012-2016. Jadi ini adalah reuni dari Pak Wali dan Pak Bupati dengan SIPTAS Kampus PM Gerontalo. Yang ketiga, Pak Haji Hamim Pohu, S.K.M.H., Bupati Bone Bolamo, dan Bapak Haji Indra Yassin, S.H.M.H., Dr. Haji Indra Yassin, S.H.M.H., Bupati Gerontalo Utara, yang keempat-keempatnya beliau ini menjadi penanggap utama pada webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Pertuan Tinggi yang sempat hadir, baik Pertuan Tinggi Negeri, Swasta, Pertuan Tinggi Muhammadiyah, Aisyah, Suruh Indonesia, bersemewa para peserta webinar dari Sabang sampai Morauke, bahkan dari manca negara yang sempat hadir pada acara ini. Syukur Alhamdulillah pada hari ini Kampus UM Gorontalo bisa melaksanakan webinar yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Kilihan Sosial. Sebagai laporan kepada Pak Dubes, Pak Gubernur, Pak Bupati Balikota, bahwa webinar kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Minat ke-12 UM Gorontalo. Kita saat ini sudah berusia 20 tahun, terhitung 11 Juni 2008, dan ini sudah 12 tahun, sehingga kami telah membuat kesepakatan dengan pimpinan unit kerja, Fakultas, Tempaga, Biro, UPT, agar supaya dalam rangka untuk menyukseskan Minat ke-12 UM Gorontalo, maka setiap unit kerja dilenggarakan webinar, baik lokal, nasional, bahkan internasional. Alhamdulillah hari ini Fakultas Ekonomi dan Sosial melaksanakan webinar dalam rangka Milat Kuem Gorontalo yang ke-12 dan levelnya adalah level internasional. Ini adalah bagian dari upaya daripada kampus, khususnya fakultas-fakultas, dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya warga kampus, terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di daerah maupun di tingkat internasional terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan fakultas atau unit kerja yang masing-masing. Hari ini, Fakultas Ekonomi dan Sosial mengangkat fenomena tentang pandemi COVID-19, menyungsung ke new normal life. Kami sangat gembira, karena materi yang disampaikan pada hari ini sangat komprehensif, karena pertama mengambil perspektif internasional, kita menghadirkan dua pemateri narasumber dari satu dari perspektif Asia yang diwakili oleh Vietnam dan satu dari benua Australia. Tentu ada perbedaan antara kedua benua ini dalam rangka untuk memberikan penanganan dari masa transisi pandemi COVID-19 sampai menuju ke new normal life. Oleh karenanya, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita di Kerenthalo pada khususnya dan Indonesia pada umumnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi menuju kepada persiapan new normal life. Di samping itu juga, tentu kita ingin mendengar bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan di tingkat nasional dalam rangka penanggulangan pandemi ini termasuk langkah-langkah untuk new normal life di sejujungan daerah, termasuk apa yang dilakukan oleh DKI Jakarta sebagai epicentrum daripada pandemi COVID-19 di Indonesia tentu akan kita lihat menjadi suatu best practice bagi Provinsi Kerenthalo baik di level Provinsi maupun Kabupaten Kota dalam rangka untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 menuju kepada new normal life ini. Tentu kita berharap perspektif internasional, nasional, dan lokal ini akan menghasilkan suatu rekomendasi, suatu output yang akan menjadikan ini suatu kebijakan yang akan diambil oleh pemangkut kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota yang bersinergi dengan kuruan tinggi baik negeri maupun swasta. Ini adalah bentuk daripada partisipasi kampus, kontribusi kampus dalam rangka untuk mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk penolongan pandemi COVID-19. Sebagai laporan kepada Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Bupati, termasuk pada hari ini sekalian, bahwa Kabupaten Kota dalam masa pandemi COVID-19 juga berkontribusi nyata dalam rangka membantu pemangkut kepentingan daerah menanggulangi pandemi COVID-19. Yang pertama, kursus Nawa OEM Kota yang diresmikan oleh Pak Jokowi satu tahun yang lalu, itu saat ini kita gunakan sebagai tempat isolasi atau karantina bagi para pendeta COVID-19 yang berstatus ODP dan PDP. bagi yang status konfirmasi positif akan dirawat di rumah sakit di Alisabu atau AINUN. Yang kedua, kita juga membentuk rilawan tanggap COVID-19. Jadi mahasiswa KKD saat ini diterjun ke sejumlah lokasi, ke sejumlah daerah dalam rangka untuk melakukan tanggap COVID-19. Mereka memberikan penyeluhan terkait dengan kesiapan untuk new normal life, termasuk memberikan bantuan masker, mengajarkan tentang protokol kesehatan kepada para masyarakat di daerah masing-masing. Yang ketiga juga, Korps Soekarela daripada UM Gorontalo yang berada di bawah koordinasi PMI, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Kota juga terlibat sebagai relawan COVID-19 dalam melakukan penyemprotan-penyemprotan di sejumlah pasitas umum termasuk ke kampus-kampus agar supaya kampus dalam kondisi yang steril tidak ada timbul kluster baru di pasitas umum termasuk di kampus-kampus. Termasuk juga kampus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak COVID-19, baik dalam bentuk pengurangan atau bantuan pembayaran SPP kepada mahasiswa dan orang tua yang terdampak COVID-19, termasuk bantuan kepada warga masyarakat dalam bentuk sembako, dalam bentuk bantuan-bantuan yang dimanfaatkan untuk kebaikan mereka sehari-hari. Oleh karenanya, dalam rangka pandemi COVID-19 ini kita harus berkoronasi, bersinergi, berkolaborasi dan inilah bentuk daripada partisipasi kampus dalam rangka untuk membantu pemerintah baik pusat, provinsi, dan daerah dalam rangka untuk menuju ke New Normal Light. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik dari Pak Dubes, dari Vietnam, dari Australia, dari Jakarta, dari Kemenkes, maupun Kesehatan Provinsi, termasuk Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota yang telah bertenang untuk menjadi narasumber, terus menanggap pada acara webinar pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah menjadi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam rangka untuk penanggulangan pandemi COVID-19 menuju New Normal Light. sehingga insya Allah kondisi kita akan betul-betul normal pada masa-masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kota Sekonomi dan Eno-Sosial yang telah menginisiasi dan memperkarsai acara ini termasuk kepada Ibu Rini Luau, Pak Halik Siddiq dari Adinkes yang telah berkolaborasi dengan kampus sehingga acara ini bisa berjalanan baik dan sukses sampai akhirnya nanti. Kami berharap ke depan kolaborasi seperti ini yang akan terus terjalin dalam rangka untuk dilenggarakan webinar dalam rangka pencerahan kepada masyarakat kepada daerah dan nasional dan internasional. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabila itafiq wa hidayah unu walakayum mas turun fastaul harat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka acara video conference kita ini webinar internasional kita ini. Bapak-Ibu kita akan langsung masuk kepada sesi atau pembicara pertama kita pada kesempatan ini yaitu Bapak Dubes RI di Vietnam yang mana Vietnam kita sama-sama tahu sebagai salah satu negara yang cukup baik mengendalikan COVID-19 ini dengan dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan epicentrum atau China sebagai awal mula COVID-19 kemudian juga Vietnam sekarang negara yang cukup maju industri-nya tentu harus masuk keluar itu sangat lancar di sana tentu pengalaman Vietnam ini sangat menarik kasus hanya 300-an saja kita sudah mendekati 55 ribu tetapi Vietnam itu hanya 300 bahkan zero death kelihatannya apa sebenarnya yang terjadi di Vietnam seperti apa situasinya apa lesenan yang bisa kita dapat atau kita bisa tiru waktu dan media kami persilahkan Pak Dubes silahkan Pak terima kasih atas kesempatan yang diberikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati ada Pak Gubernur Gerontalo kemudian ada Pak Wali Kota Bapak-Bapak Bupati tidak lupa kepada yang terhormat Pak Rektor salam jumpa kembali Pak Rektor Pak Yusuf dan tentunya semua ini difasilitasi oleh Pak Moderator Pak Halik Siddiq salam kenal bagi yang baru kenal sebagai informasi nama saya Ibnu Hadi saya mengklaim bahwa saya juga separuh Gerontalo kalau dipanjangkan namanya bisa jadi Ibnu Hadi Nento jadi ibu saya famnya adalah fam Nento dan bahkan walaupun saya lahirnya di Sumatera tetapi saya menyempatkan diri berkunjung ke Gerontalo dua kali saya sempat bertemu dengan beberapa pihak termasuk dari Pak Rektor dan tentunya juga sembari melihat tempat tinggal Salenek Moyang semoga Gerontalo tetap berkiprah dan selalu maju di bawah bimbingan Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota berbagai Bapak Bupati dan tentunya segenap stakeholders dari masyarakat amin saya sudah bertugas sebagai Duta Besar RI di Vietnam sudah lebih dari 4 tahun yaitu sejak awal tahun 2016 dan insya Allah pada tahun ini Vietnam menjadi tuan rumah dari berbagai rangkaian pertemuan ASEAN kulminasinya adalah pada bulan November nanti yaitu adanya ASEAN Summit yang ke 37 dilanjutkan dengan East Asian Summit yang tentunya dihadiri bukan hanya kepala negara ASEAN tetapi juga beberapa kepala negara negara-negara sahabat lainnya insya Allah RCEP atau RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership itu bisa ditandatangani dan itu mudah-mudahan juga menjadi impetus menjadi motor engine supaya ekonomi kita bisa cepat pulih kembali amin jadi saya akan ikut pengawal sampai dengan ASEAN Summit dan setelah itu saya sudah selesai tugas mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke Gorontalo kembali saya mencoba memberikan sedikit pengalaman berbagi cerita di Vietnam walaupun tentunya there is no one size fits all jadi apa yang dilakukan di Vietnam tentunya belum tentu semuanya bisa diterapkan di Indonesia namun demikian ada baiknya kita simak kenapa Vietnam dianggap berhasil tadi sudah disampaikan bahwa total cases sejak awal COVID-19 itu merebak di Vietnam itu sampai dengan sekarang itu jumlah kasusnya kan 355 kasus jadi memang saya lihat data di Gorontalo ini kan kasusnya kalau tidak salah sampai dengan kemarin 243 jadi more or less the same apa yang terjadi di Gorontalo jumlah kasusnya sama dengan di Vietnam dari 395 kasus itu saat ini yang masih dirawat di rumah sakit dalam masih dalam masa treatment itu adalah sekitar 20 orang dan yang betul secara statistik resmi tidak ada kematian saya lihat di Gorontalo ini yang sudah meninggal 8 orang saya ikut terhatin mudah-mudahan tidak bertambah kemudian sebagai gambaran saja tes tes mengenai rapid test atau CRP test yang dilakukan di Vietnam itu totalnya adalah hampir sebanyak 348 saya kurang tahu di Indonesia sekarang berapa mungkin jumlahnya kurang lebih sama namun secara proporsi tentunya ini lebih besar di Vietnam karena jumlah penduknya 96 juta dibandingkan dengan Indonesia yang terjalan sekarang 267 juta kenapa Vietnam sukses ini konklusi dari WHO ini saya intisarikan dari WHO bahwa pertama tentunya mereka sangat cepat tanggap dan responsif disertai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan yang cepat itu disertai dengan faktor kedua adanya kepemimpinan yang kuat dari pemerintah kalau kita bicara pemerintah ini di Vietnam ini bukan hanya di pusat tapi juga lanjut ke provinsi lanjut ke kecamatan lanjut ke distrik sampai ke tingkat RT RW jadi mungkin keperbedaannya dengan Indonesia karena Vietnam itu kan menganut sistem partai tunggal yaitu partai komunis Vietnam sehingga semua organ-organ negara organ-organ pemerintahan bukan hanya pemerintahan tapi juga pemerintahan itu semua satu suara berjalan bersama-sama begitu satu keputusan diambil semuanya bergerak jadi ini adalah kekuatan dari Vietnam dan juga tentunya disertai dengan mobilisasi segala bentuk sumber daya ketiga juga disertai dengan komunikasi yang komprehensif dan kredibel komunikasi yang komprehensif dan kredibel itu maksudnya seperti apa yaitu adalah mereka sangat banyak memanfaatkan IT base memanfaatkan text melalui cellular phone tapi juga mereka juga menggunakan komunikasi secara tradisional jadi disini kan negara komunis kalau diperhatikan kalian sudah pernah berkunjung ke Hanoi itu terlihat itu bahwa setiap sudut jalan itu pasti ada speaker jadi speaker itu setiap jarak kurang lebih 5 meter atau 10 meter itu pasti ada speaker dan itu berbagai pengumuman diumumkan disitu saya ingat zaman dulu kalau gak salah Indonesia juga ada saya dulu besar di Makassar kalau gak salah ada speaker itu di pojok-pojok nah ini di Vietnam ini memang merata jadi itu dimanfaatkan jadi kalau pagi berbagai pengumuman yang terkini mengenai COVID-19 itu diumumkan tentunya dalam bahasa Vietnam nah itu 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 dijalankan dan juga ada itu speaker yang pakai mobil ya kayak kita gitu ya pakai halo-halo ya itu juga rutin mereka berputar di satu distrik di satu daerah ya terus dia ngomong yang intinya memberikan peringatan intinya memberikan informasi terakhir berikut kenapa sukses karena memang mereka melakukan investigasi setiap kasus dan juga men-tracing mengenai apa yang dilakukan oleh si korban atau si kasus tersebut jadi sebagai contoh ini kan ada sampai ini sekarang kan ada 355 kasus jadi dari kasus nomor 1 sampai kasus nomor 355 itu diurut ya misalkan kasus nomor 100 misalkannya itu itu kita bisa lihat di website kita bisa lihat di media sosial dia tinggal dia tinggal dia tinggal di mana kemudian bisa di trace selama 2 minggu terakhir dia kemana saja dan tempat-tempat yang dia kunjungi tentunya otomatis karena peraturan harus diisolasi selama 14 hari ataupun orang-orang yang dia melakukan kontak selama 14 hari terakhir itu juga harus di apa diisolasi jadi itu sistem yang dilakukan di nomor 4 sebenarnya sama ya di Indonesia saya lihat juga demikian ya cuman memang disini betul-betul konsisten dan betul-betul ketat ini dilakukan oleh berbagai pihak ya di di kelima tentunya juga sistem karantina dan sistem isolasi yang dilakukan sama ya dilakukan secara ketat dan puncaknya pada nomor 6 yaitu pelaksanaan social distancing tadi saya koreksi sedikit tadi ada teman ya bapak yang menyampaikan bahwa tidak dikenakan bapak PSBB no di Vietnam dilakukan PSBB atau social distancing atau istilahnya lockdown ya pada tanggal 1 April selama 2 minggu kemudian diperpanjang sampai dengan 3 minggu jadi 1 April sampai dengan 22 April total adalah 3 minggu memang sebelum itu sejak merebaknya kasus itu sebenarnya begini jadi waktu China itu mulai ramai ya di Wuhan itu awal atau mendekati pertengahan Januari begitu merebak dan ramai Vietnam langsung pasang kuda-kuda waspada jangan lupa secara historis Vietnam dengan China walaupun mirip ya kita orang Indonesia ini gak bisa nih bedain ini orang Vietnam kayak orang Chinese sih ya dan kebudayaan juga mirip tetapi secara sejarah mereka memang selalu waspada terhadap China karena mereka sering diinvasi kalau lihat dari sejarahnya jadi apa yang terjadi di China tetangganya mereka mereka selalu segera waspada jadi begitu merebak mereka langsung pasang kuda-kuda mereka waspada jadi berbagai kegiatan keramaian menjelang hari raya Imlek atau disini namanya hari raya Tet jatuhnya pada tanggal 26 Januari itu 2 minggu sebelah itu sudah mulai terasakan disini jadi berbagai kegiatan itu dibatalkan kegiatan keramaian ditunda sampai pada hari raya Tetnya sendiri yang biasanya ramai ada kembang api ada festival ada keramaian orang berkubur itu ditiadakan jadi pas hari raya Tet semacam lebarannya itu sudah mulai sepi masih ramai banyak orang tetapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang sempatnya masal nah ini berlanjut sampai ke bulan Februari mulai ditemukan kasus impor dari turis China di Nyacang Pertanya-Nyacang kemudian juga itu langsung di isolasi dampaknya adalah penerbangan dari China langsung di stop jadi pertama kali negara yang menyetop penerbangan internasional itu adalah Vietnam itu menimbulkan komplain itu kenapa tiba-tiba di stop itu terjadi pada menjelang akhir Maret itu mereka stop karena memang mereka melihat bahwa kasus itu banyak datang dari luar jadi dia stop aja langsung kemudian juga ada kasus trini yang habis apa workshop di Wuhan dia pulang dia pulang di provinsi Bitbuk tetangganya Hanoi itu ada 6-7 orang terpapar COVID-19 langsung wilayah itu di isolasi selama 14 hari ditutup total jadi semua kebutuhan dari desa tersebut itu dipenuhi dari luar jadi itu-itu sebagai gambaran ya ketatnya pelaksanaan isolasi karantina dan mobilitas manusianya jadi total lockdown itu atau total lockdown itu apa sih di Vietnam yang yang saya bisa intisarikan adalah restriksi mobilitas manusia jadi manusia sangat dibatasi gerakannya semua transportasi umum ditiadakan baik kereta api taksi bis ojek itu sama sekali berhenti kemudian juga penerbangan juga sangat dibatasi waktu puncak-puncaknya lockdown itu hanya satu kali pesawat dari kota Hanoi ke Ho Chi Minh City itu seperti apa ya itu kota besar dua kota besar seperti Jakarta Surabaya yang dimana setiap jam banyak itu sangat-sangat dibatasi kedua adalah restriksi kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial jadi kegiatan ekonomi ada hampir semua kantor tutup perusahaan tutup kecuali adalah pabrik-pabrik yang tetap harus buka secara shift kemudian juga restriksi tingkat penjualan segala macam itu diadakan dan juga tentunya kegiatan-kegiatan sosial tidak ada sama sekali jadi memang betul-betul selama tiga minggu di awal April sampai dengan 22 April itu betul-betul sunyi senyap saya merasakan sendiri bahkan bahkan akibatnya seperti ada jam malam kan kita hanya boleh keluar itu selama tiga minggu itu hanya untuk belajar bahan yang boleh buka tetap belajar obat untuk kesehatan atau mengunjungi rumah sakit atau keperbankan hanya empat itu yang diperbolehkan jadi kalau kita keluar dan kita kelihatannya seperti jalan gak jelas arahnya itu law enforcement nya langsung mendekati kita langsung ditanyakan kalau jawabnya gak jelas langsung disuruh kembali pulang dan ini sangat terasakan di kompleks-kompleks perumahan jadi sepi sama sekali begitu kita keluar hanya untuk jalan-jalan tidak boleh suruh masuk lagi bahkan di beberapa distrik begitu dia keluar jam 9 malam ke atas kan toko sudah tutup artinya kan dia keluar gak boleh sudah gak ada kejahatan tidak ada toko atau dokter atau apotek yang buka jadi di beberapa tempat bahkan orang itu langsung diambil ditaruh di posko disuruh di sana besok pagi jam 6 jam 7 baru jadi bisa disimpulkan bahwa memang itu dilakukan secara tanpa kompromi dan disertai dengan law enforcement yang kuat jadi kalau ada yang bilang ya orang Vietnam kok patuh-patuh menurut saya memang Inowe dia patuh karena memang dari dulu sejarahnya negara komunis negara satu tangan yang ketat tetapi di lain pihak juga disertai dengan law enforcement yang juga ketat setelah tanggal 22 April terbukti terbukti tidak ada local transmission atau domestic transmission atau penularan mereka mulai gradually membuka atau merenaksasi berbagai kegiatan jadi transportasi sudah dibolehkan toko dibolehkan pasar dibolehkan lanjut sekolah masuk kemudian rumah ibadah ini kebetulan saya kasih foto masjid di Hano ini ada satu-satunya masjid namanya Al-Nur juga boleh di awalnya masih ada batasan physical distancing harus pakai facial mask ada jumlahnya maksimum 20 orang bandara juga sudah mulai pulih kembali kemudian objek-objek wisata mulai dibuka tapi hanya untuk domestik turis kemudian olahraga juga sudah mulai makin kesini makin yakin tidak ada penularan jadi dimulailah dipulihkan kembali Liga Sepak Bola di Vietnam pada tanggal 23 itu bisa dilihat sudah tidak ada distancing yang pakai masker juga hanya sebagian dan normal terakhir 9 Juni dulu tadinya karaoke bar nightclub itu tidak boleh akhirnya dibuka jadi praktik teman-teman kalau melihat situasi Vietnam saat ini itu sudah kembali normal yang kurang apa yang kurang adalah penerbangan internasional untuk membawa kembal itu masih tidak boleh karena kesimpulan dari pemerintah Vietnam adalah secara domestik secara di dalam negeri aman karena terbukti sampai sekarang ini sudah 75 hari mungkin ya jadi sudah 2 bulan lebih tidak ada penularan tidak ada domestic transmission yang terjadi tadi kan saya kasih data nih bahwa ada tadi berapa nih 20 ya yang masih dirawat di rumah sakit nah kenapa masih ada yang dirawat di rumah sakit karena selama masa itu beberapa penerbangan khusus itu dilakukan untuk membawa pulang orang-orang Vietnam yang kontrak kerjanya selesai student-student yang memang mereka memilih pulang ya kemudian juga mungkin ada beberapa pengunjung atau turis yang stranded mereka ingin pulang nah itu itu cukup banyak pesawat yang khusus yang kembali ke Vietnam nah ternyata pesawat yang kembali ke Vietnam itu istilahnya kayak mudik ya kita ya yang mudik itu kembali pulang kampung membawa virus nah itu sebagai contoh penerbangan dari Dubai itu membawa ada datanya gak kemudian pesawat yang dari Rusia Rusia yang paling banyak itu ya bahwa berapa itu 25 orang positif satu pesawat kemudian yang terakhir dari Kuih jadi itu makin menguatkan pandangan bahwa kasus-kasus itu adalah kasus-kasus dari luar negeri nah sekarang pemerintah Vietnam itu memang betul-betul fokus kepada pemulihan ekonominya karena jangan lupa Vietnam ini adalah negara berkembang tidak beda dengan Indonesia bahkan mungkin dari GNP per kapita ya itu mereka masih di bawah Indonesia jadi memang ekonomi itu juga penting jadi memang mereka sekarang ini betul-betul menggenjot kegiatan ekonomi nah mereka agak pusing kepala kenapa? karena turisme belum bisa dia buka jangan lupa Vietnam itu sekarang salah satu negara destinasi utama pariwisata di dunia dan termasuk menonjol di Asia Tenggara tahun lalu mereka mencatat 18 juta lebih turis asing masuk Vietnam bandingkan dengan Indonesia yang tahun lalu mohon maaf jumlahnya adalah 15,1 juta kalau tidak salah jadi Vietnam itu membalap Indonesia sebelumnya masih di bawah Indonesia jadi bapak-bapak ibu-ibu teman-teman Vietnam adalah salah satu destinasi untuk turisme di region Asia nah begitu 18 juta itu hilang itu sektor hospital sektor tur pariwisata sangat terpukul perhotelan jasa tur 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 travel agent apa guide petugas-petugas yang terkait dengan masalah pariwisata tentunya juga airline bisnis itu semua sangat terpukul jadi kalau kita berkeliling kota di Hanoi itu kita masih bisa lihat beberapa hotel itu masih tutup beberapa toko itu juga masih tutup karena apa? karena mereka rely on di foreign turis tidak ada foreign turis nampaknya mereka memilih tetap tutup karena kalau dia buka juga mungkin penghasilannya enggak enggak seberapa jadi jangan dipandang bahwa Vietnam ini semuanya serba tenang serba rapi serba berhasil tidak jadi mereka tetap juga terpukul cukup keras dengan adanya COVID-19 ini beberapa kebijakan ekonomi terus ini berbagai kegiatan dimana pemerintah fokus ke ekonomi contohnya mereka menggejot ekspor masker karena ternyata Vietnam juga salah satu produsen utama masker dan begitu COVID-19 dimana sangat melonjak Vietnam itu jeli jadi dia tahu dia langsung genjot ini ada angkanya dia sudah mengekspor sebanyak 63,2 juta USD lanjut begitu juga beras mungkin Gorontalo juga bisa meniru beras Vietnam adalah salah satu eksporter terbesar beras di dunia jadi waktu awal COVID-19 dia sempat menghentikan ekspor berasnya dengan pengertian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi ternyata COVID-19 bisa tertangani ternyata dalam negeri terjadi oversupply dan di luar negeri ternyata harga ekspor naik meningkat jadi langsung dibuka dan akhirnya sudah kembali normal sehingga Vietnam itu bisa bisa dilihat ini pada kuartal pertama tahun 2020 sudah bisa mengekspor sebanyak 1,5 juta ton dengan nilai lebih dari 700 juta USD itu kenaikan hampir 16% dari yang sama di tahun 2019 ini 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 saya kasih lihat sebagai gambaran ya bahwa pemerintah Vietnam ini Perdana Menteri itu mengumpulkan pengusaha-pengusaha dari berbagai kalengan untuk berdialog mereka jadi ingin diketahui apa yang menjadi masalah di dunia usaha apa yang menjadi pemikiran kemudian hal-hal apa yang memang perlu ditanggulangi oleh pemerintah Vietnam ini dilakukan di awal sebenarnya jadi setelah pertemuan ini memang berbagai kebijakan ekonomi dan insentif itu dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan yang antara lain ya apa yang dilakukan misalkan biaya BPKB diturunkan 50% untuk mobil yang di 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 dalam negeri adanya penurunan 15% atau lebih dari sewa tanah bukan hanya sewa tanah sewa kantor sewa gedung itu juga diturunkan biaya listrik juga diturunkan kayaknya sama dengan Indonesia nah ini yang tadi yang mengenai flight bahwa domestic flight itu sudah fully normal saya sudah saya kan tertahan disini saya tertahan saya sudah terbang dua kali selama satu bulan terakhir saya terbang ke Ho Chi Minh City situasinya pesawatnya penuh tidak ada distancing tapi kita semua masih pakai facial mask itu wajib dan juga sebelum kita naik kita di suhu badan tapi tidak ada jarak jadi kalau kita naik pesawat ya penuh aja gitu ya tidak di tidak di kosongkan kursinya jadi domestic flight sudah totally normal yang belum adalah international flight lanjut nah ini yang tadi saya bilang bahwa tidak semuanya positif memang ini adalah pukulan yang cukup berat untuk Vietnam sendiri bisa dilihat bahwa terjadi PHK terjadi temporary layoff baik di bidang manufacturing processing sebanyak 1,2 juta orang di bidang retail commerce sebanyak 1,1 juta di bidang hospitality sector ini mungkin lebih ya 740 ribu ya karena memang ini hampir semuanya yang saya tanyakan di hospitality industry mereka memang harus mensiasati misalkan mereka melakukan bisnis yang lain ya karena gak bisa dia mengandalkan dari pariwisata saja untuk saat ini jadi mereka harus kreatif dan ini menurut chamber of commerce terdapat lebih dari 35 ribu bisnis entities ya yang berhenti operasi baik secara temporary maupun permanent tetapi mungkin sekarang karena sudah mulai pulih dalam pulih mungkin jumlahnya sudah berurang ini proyeksi dari economic growth Vietnam dari World Bank SM Development Bank IMF dan dari pemerintah Vietnam sendiri pada dasarnya ekonomi Vietnam akan tetap tumbuh di awal tahun tentunya proyeksinya itu 6,8 sampai dengan 7% tetapi tentunya dengan COVID-19 mereka merivise dan umumnya itu revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi itu menjadi antara 2,7 sampai dengan sekitar 5% pemerintah Vietnam sendiri memproyeksikan berbagai senario antara 4,4 sampai dengan 5,2 jadi mereka boleh optimis karena proyeksi ke depannya nampaknya cukup prospektif mereka baru saja menandatangani FTA dengan Uni Eropa dan mungkin di kalangan ASEAN dengan negara-negara daerah akan ada penandatangan ARCEP pada akhir tahun ini jadi mudah-mudahan itu juga akan mendorong ekonominya FTA nah ini peran KBRI tentunya KBRI disini tugasnya adalah sebagai kepanjangan tangan pemerintah Republik Indonesia jadi kita menjaga penuh kepentingan Indonesia dalam pengertian kita memberikan perlindungan dan perhatian kepada WNI yang ada disini juga kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan Indonesia di PN6 kita fasilitasi sebagai contoh ini ada beberapa inquiries ada beberapa potensi bisnis walaupun di tengah COVID-19 baik dari perusahaan Indonesia yang ingin mengekspor beberapa bahan jadi bahan facial mask itu ternyata yarnnya itu mungkin ada yarn untuk tekstil itu juga diproduksi di Indonesia sebaliknya juga ada beberapa alat APD yang nampaknya punya potensi di ekspor ke Indonesia kemudian ada masalah terkait dengan certificate of origin sebenarnya tidak ada kaitannya dengan COVID-19 tetapi masalah ini mengumumkah pada saat COVID-19 berkecamuk ini sudah kita selesaikan karena ini bisa berpengaruh kepada ekspor Indonesia ke Vietnam kemudian repatriasi WNI kembali ke Indonesia itu ada ABK ya dua kali tanggal 15 April dan 23 April pada tanggal 26 April kita bekerjasama dengan Vietjet maskapai Vietnam memulangkan Indonesia ini jumlahnya mungkin 50 bukan 37 itu kita berhasil memulangkan dan terakhir ada ABK lagi yang kita pulangkan melalui Korea pesawatnya tentunya kami juga mendiseminasi semua perkembangan terakhir di media kami kami punya sosial media kami punya website yang aktif baik di Facebook Twitter Instagram di situs dan juga di WhatsApp dan kita ada hotline nah berikutnya nah ini saya saya kutip dari ini ya dari website-nya Gugus Tugas saya melihat di sini Gorontalo ini zonanya zona hijau jadi sebenarnya Gorontalo relatif lebih baik dari sejumlah provinsi lainnya mungkin saya langsung masuk kepada kesimpulan saya saja ya ini kan judulnya strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di masa new normal life mungkin yang bisa saya simpulkan pertama bahwa COVID-19 itu berpengaruh besar sangat besar terhadap perekonomian dunia terhadap pertumbuhan dunia termasuk kepada Indonesia juga Vietnam dan seluruh negara yang lainnya untuk Indonesia pertumbuhannya kan diperkirakan saat ini antara minus 1% sampai dengan plus 1% kita harapkan tentunya kalau bisa plus 1% bahkan lebih ya karena kalau ekonomi bertumbuh kan berarti kan kesejahteraan sosial juga ikut meningkat untuk Vietnam tadi saya sudah sampaikan bahwa proyeksi awalnya tumbuh 7% tapi sekarang direvisi menjadi antara plus 2,7% sampai dengan 5% jadi kesimpulannya adalah dengan adanya pandemi COVID-19 ini ekonomi sebenarnya secara keseluruhan termasuk Indonesia itu relatif stagnan atau bahkan menurun dengan demikian kesejahteraan sosial juga tentunya terdampak secara negatif nah tantangannya adalah bagaimana kita berupaya keras untuk memulihkan atau mereaktifasikan ekonomi bisnis perdagangan investasi sesegera mungkin tantangannya bagi Indonesia kalau saya melihat dan saya bandingkan dengan Vietnam adalah di satu pihak kita masih menangani COVID-19 dan di lain pihak nampaknya kegiatan ekonomi aktifasi ekonomi itu sudah harus berjalan ini berbeda dengan Vietnam kalau Vietnam itu kita tadi dari paparan saya sudah terlihat jelas ya dia langsung mengambil tindakan yang strik ternyata berhasil tidak ada transmisi tidak ada penularan tidak ada kasus baru yang ada kasus-kasus importasi yang bisa dilokalisir sebenarnya jadi mereka sekarang fokus kepada ekonomi jadi untuk Vietnam strateginya mungkin lebih simple tapi untuk Indonesia ini menurut saya pribadi tantangannya adalah bagaimana ya on one hand we try to handle the COVID-19 cases yang saya lihat penambahannya masih sampai seribu seribu lebih per hari mudah-mudahan berkurang dan di lain pihak karena ekonomi tidak bisa dihentikan karena juga mungkin dampaknya akan fatal buat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu juga harus di aktifkan kembali nah disini yang namanya adalah new normal disini tantangannya bagi kita semuanya bagi Indonesia kalau menurut saya sendiri sih mungkin di masa new normal ini peran dari masing-masing provinsi dari daerah itu harus lebih mengemuka karena tentunya dengan mengikuti guidance dari pemerintah karena setiap daerah tentunya karakternya berbeda-beda seperti tadi saya lihat Gorontalo kan juga yang positif 243 yang meninggal 8 tentunya berbeda dengan provinsi yang lain jadi penekanannya strateginya seperti apa aksinya seperti apa tentunya akan berbeda dengan misalkan provinsi yang ada di Pulau Jawa atau di Pulau Sumatera nah tentunya stakeholders dari pemerintah daerah sangat-sangat berperan aktif dan tentunya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat ini pandangan saya yang dari jauh jadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan saya optimis bahwa Indonesia bisa melalui masa ini dengan pada akhirnya bisa berhasil walaupun perkembangannya masih sangat menantang khusus untuk Gorontalo saya rasa memang Gorontalo dalam posisi yang lebih baik sehingga perlu dipertahankan tantangannya memang kalau ikutin Vietnam kalau memang sudah jelas tidak ada local transmission dan sudah jelas bahwa yang bawa kasus itu adalah orang-orang dari luar orang luarnya diberhentikan itu yang dilakukan oleh Vietnam kalau Gorontalo ini apakah Gorontalo berhak untuk memberhentikan orang dari luar misalkan dari luar provinsi untuk di stop sementara menangani kasus yang di dalam provinsi supaya terisolasi dan bisa disebutkan nah ini juga mungkin salah satu tantangan tersendiri karena provinsi Gorontalo harus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintahan pusat saya rasa itu saja presentasi dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibnu Hadi sudah menyampaikan kepada kita apa yang dilakukan di Vietnam ya mungkin salah satu kata kuncinya adalah aktivitas komando sehingga physical distancing bisa dilaksanakan efektif dan meskipun memang secara ekonomik ada struggle-nya juga tetapi situasi Vietnam ini sedikit banyak bisa kita pelajari dan kita refleksikan untuk konteks di Indonesia dan khususnya di Keraltalo terima kasih Pak Dubes Pak Dubes Alhamdulillah berkenan untuk menerima pertanyaan dari Ibu Bapak jadi setelah ini kita akan buka Zoom Chat sekiranya ada pertanyaan untuk Pak Dubes saya yakin itu akan ada pertanyaan untuk Pak Dubes Baik Bapak Ibu kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua mohon berkenan ke host untuk di spotlight ke Bapak Gubernur Provinsi Gerontalo Bapak Haji Rusli Habibie MAP waktu dan media kami silahkan disilahkan Pak kedua lo mohon di-unmute Pak sudah di-unmute dari host untuk rekan tim IT Gerontalo mohon di-unmute mic-nya Pak Gubernur Pak Gubernur Gerontalo juga sudah sebagai co-host jadi bisa mohon dan mood sendiri silahkan tim IT Gerontalo bagaimana Gubernur Gerontalo bisa di-unmute Pak sudah di-unmute sudah kita unmute dan sudah kita jadikan co-host juga jadi bisa mute unmute sendiri tadi di-tes sudah bagus tim IT halo apakah ada account lain yang digunakan katanya belum jadi co-host Pak di sana di layar kami sudah sebagai co-host sudah sebagai co-host di sini sebenarnya sudah terlihat sebagai co-host coba kita beri waktu satu menit tim IT bisa di-unmute sekiranya tidak kita akan lanjut ke narasumber kita berikutnya oh itu sudah bisa sudah bisa tes 1,2,3 sudah sangat terlihat silakan Pak baik bismillahirrahmanirrahim Universitas Gorontalo sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Bapak Gubernur tadi beliau sudah siap di sini tapi dalam waktu yang sama beliau sedang ada kegiatan membuka acara dengan BPJS sehingga beliau berhalangan dan mewakilkan kepada saya selaku Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Gorontalo izin kami sampaikan yang pertama kami sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehormatan Gorontalo dipilih untuk menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan ini kami sampaikan bahwa Gorontalo merupakan satu daerah yang kelompok zona risiko menengah zona risiko menengah dengan korban kami sampaikan sebagai berikut untuk saat ini yang terkonfirmasi positif sejumlah 243 orang kemudian meninggal 8 orang sembuh 197 orang dan dirawat 38 orang Alhamdulillah Provinsi Gorontalo dengan upaya yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Gorontalo berhasil menurunkan kasus di minggu-minggu terakhir bahkan di 3 hari terakhir tidak ada kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Gorontalo sementara jumlah yang sembuh itu makin banyak selanjutnya kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya menangani virus corona ini mulai dari penerapan PSBB tahap 1 yaitu tanggal 4 sampai 17 Mei kemudian dari evaluasi karena karena masih banyaknya kasus terkonfirmasi positif dan juga banyak arus orang luar yang masuk ke Gorontalo maka PSBB dilanjutkan tahap 2 dan tahap 3 setelah selesai tahap 3 pada 14 Juni 2020 maka evaluasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk dari pakar melibatkan pakar dari UNG kemudian tokoh agama tokoh masyarakat unsur TND Polri memutuskan sejak tanggal 15 Juni kita masuk masa transisi menuju new normal life beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Gorontalo yang pertama melakukan pencegahan secara masif karena upaya pencegahan ini menjadi titik penting untuk memutus mata rantai penyebaran virus koronya di Gorontalo hal pertama yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara masif sampai ke desa-desa melalui berbagai media baik itu media elektronik seperti radio TV kemudian media cetak koran dan juga turun langsung ke lapangan menggunakan kendaraan-kendaraan dan bekerjasama dengan TNI yang memberdayakan koramil dan juga kepolisian yang memberdayakan para kapolsek pemerintah Provinsi Gorontalo membantu memfasilitasi dengan kendaraan sehingga sehingga informasi ini tersebar ke seluruh pelosok di wilayah Gorontalo kemudian selanjutnya juga melakukan pencegahan dengan melakukan penyemprotan masal di tempat-tempat umum dan tempat-tempat yang rawan untuk penularan virus korona ini dilakukan secara masif juga dan dilakukan bersama-sama OPD teknis yaitu BBBD kemudian PMI unsur TNI dan Polri kemudian yang berikutnya pemerintah Gorontalo menghidupkan kembali kearifan lokal yang disebut masyarakat dengan namanya Bele Uto nah Bele Uto ini satu budaya orang Gorontalo dari zaman dulu para wanita ini kalau mau keluar rumah menutup badannya dengan mukanya dengan sarung yang kelihatan hanya mata yang kelihatan hanya sedikit matanya nah ini jauh lebih tertutup dibandingkan dengan hanya masker ini bisa dilihat ini salah satu kearifan lokal Gorontalo yang sekarang kita hidupkan lagi jadi kalau dulu masyarakat ini para wanitanya menggunakan pakaian seperti ini batik atau sarung seperti ini ditutup mukanya hanya kelihatan matanya saja nah dengan pandemi virus Corona seperti sekarang ini yang kita diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan menggunakan masker maka ini kita hidupkan lagi masyarakat walaupun tidak ada masker mereka memiliki alat ini meriki sarana ini yang bisa digunakan secara mal toko-toko oleh petugas dari TNI dan Polring nah mengapa kami bekerjasama dengan TNI dan Polring memang masyarakat Gorontalo ini sebenarnya masih pintu darat laut dan udara untuk saat ini orang yang akan masuk ke Gorontalo ada dua syarat yang pertama memiliki ID card yaitu KTP atau SIM yang kedua memiliki surat keterangan bebas Corona yang dibuktikan dengan hasil atau surat keterangan tes rapid test atau SWEP bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas itu maka bisa menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan dari Pukesmas kemudian setelah memiliki dua dokumen itu mengunduh aplikasi sekitar kita ini bisa diunduh di Playstore ya diketik sekitar kita langsung bisa di download setelah ada di HP kita langsung kita buka dan kita upload dua dokumen tadi yaitu satu dokumen ID berupa KTP yang kedua adalah surat keterangan bebas corona setelah kita upload ada satu surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa dokumen tersebut asli di klik surat pernyataan itu maka secara otomatis akan muncul SIM atau surat izin masuk ke Provinsi Gorontalo poin yang penting di sini ada pertanyaan dari masyarakat kenapa pemerintah Gorontalo memperlakukan sistem online tidak dilayani secara manual yang pertama kami ingin memberikan pelayanan secara cepat dalam waktu yang bersamaan bisa dibayangkan orang yang masuk ke Provinsi Gorontalo lewat darat lewat laut lewat udara satu hari sangat banyak sekali dari pintu darat satu saja atinggola satu hari itu sekitar 1200 orang masuk di Provinsi Gorontalo kemudian dari pintu udara ada dua pesawat yang masuk kalau satu pesawat membawa 100 orang maka sudah 200 orang sehingga untuk melayani masyarakat yang banyak itu diberlakukan sistem online yang bisa diakses jauh-jauh sebelum masyarakat itu masuk di pintu perpatasan dengan demikian maka pelayanan akan efektif dan cepat yang kedua adalah melakukan penanganan penanganan yang dilakukan yaitu yang pertama tracking kepada orang-orang yang rentan terhadap penularan virus corona siapa saja mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan pasien yang terkonfirmasi positif yaitu keluarganya tetangganya orang-orang dekat yang pernah bersentuhan atau kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif tadi yang kedua pemerintah daerah melalui rumah sakit dan juga tim kesehatan melakukan percepatan penyembuhan dan Alhamdulillah di minggu terakhir itu jumlah yang sembuh itu lima kali lipat dibandingkan jumlah yang terkonfirmasi positif dimana yang sembuh itu di minggu-minggu terakhir 31 orang sedangkan yang positif tinggal 5 orang kemudian yang ketiga melakukan isolasi dengan konsep kearifan lokal kembali kearifan lokal ini kita berdayakan yang disebut dengan bele huyula mandiri jadi masyarakat yang tertular atau terkonfirmasi positif tetapi tidak menunjukkan gejala maka dianjurkan untuk bisa isolasi mandiri dengan demikian ada konsep partisipasi langsung dari masyarakat sekitar jadi misalnya ada satu orang yang terkonfirmasi positif di desa A dia langsung mengisolasi mandiri di rumahnya tetangganya berpartisipasi positif untuk mengawasi sekaligus membantu memberikan bahan makanan dan layanan-layanan yang diperlukan oleh keluarga yang terkonfirmasi positif dengan konsep ini maka kita tidak membutuhkan tempat lagi yang besar tempat lagi yang banyak petugas yang banyak tetapi masyarakat akan bisa teredukasi dan bisa melakukan isolasi secara mandiri kemudian pemerintah provinsi juga mengadakan tambahan rumah sakit turjukan kalau pertama rumah sakit turjukan di provinsi Gorontalo itu hanya ada rumah sakit Alwi Sabu di kota Gorontalo maka Bapak Gubernur mengupayakan satu rumah sakit provinsi Gorontalo yaitu rumah sakit Hasri Ainun Habibie yang sudah disetujui oleh Kemenkes menjadi rumah sakit turjukan dan saat ini sudah melakukan pelayanan dengan demikian kalau kasus terkonfirmasi ini banyak dan tidak dimampui oleh rumah sakit Alwi Sabu maka rumah sakit Hasri Ainun Habibie bisa meng-backup memberikan pelayanan kemudian yang ketiga melakukan pemulihan tidak kalah pentingnya kegiatan pemulihan ini dilakukan dikoordinir dimanage oleh pemerintah Provinsi Gorontalo melalui gugus tugas yang pertama memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat miskin yang terdampak dengan pola pembebanan 60% Provinsi dan 40% Kabupaten Kota dengan pola ini maka terjadi satu kolaborasi yang sangat baik sekali ini menggambarkan bahwa penanganan virus Corona ini dilakukan secara bersama-sama bukan hanya pemerintah Provinsi tetapi pemerintah Kabupaten Kota juga bersama-sama memberikan bantuan bahan pangan kepada masyarakat terdampak yang kedua memberi stimulan bantuan permodalan kepada pengusaha kecil dan mikro agar bisa bangkit lagi kita ketahui bersama bahwa di era pandemi ini banyak dampak yang dirasakan secara ekonomi oleh pengusaha kecil dan mikro mereka hampir-hampir tidak bisa membuka usahanya lagi maka pemerintah mengambil langkah yang sangat strategis yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dan mikro sehingga mereka bisa membuka usahanya kembali dengan demikian ekonominya bergeliat dan ada pendapatan yang ketiga pemerintah provinsi juga memberdayakan para nelayan para nelayan ini hasil tangkapannya banyak ketika tangkapannya banyak maka harganya jatuh maka Bapak Gubernur berisinya tip untuk membeli hasil tangkapan itu dan setelah dibeli selanjutnya dibagikan lagi kepada masyarakat miskin melalui kegiatan NKRI peduli NKRI ini kepanjangan dari karya nyata Rusli Idris ya peduli terhadap masyarakat Gorontalo ini tidak terbatas hanya pada saat ada pilkada tetapi di saat sulit seperti ini pun Bapak Gubernur setiap minggu selalu turun ke lapangan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin utamanya yang terdampak terhadap virus Corona ini kemudian yang berikutnya memberi bantuan bibit ternak baik itu kambing sapi ayam serta bantuan pupuk agar petani bisa menanam dan bisa ada usaha untuk mengembangkan pendapatannya kemudian yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin kegiatan Monef ini menjadi satu bagian manajemen yang sangat penting dan strategis kaitannya untuk pengendalian virus Corona ini kalau tidak dilakukan monitoring dan evaluasi maka pemerintah dan dalam hal ini gugus tugas tidak mendapatkan masukan yang nyata yang real yang harus segera ditindaklanjuti oleh gugus tugas sehingga Bapak Gubernur secara rutin dua hari satu kali mengadakan rapat evaluasi kemudian juga membentuk tim untuk melakukan evaluasi turun ke lapangan langsung baik itu ke masyarakat ke titik-titik berbatasan maupun ke tempat-tempat pelayanan kesehatan dengan demikian gugus tugas mendapatkan feedback yang akurat apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan penanganan virus corona paling terakhir Bapak Gubernur selalu mengajak kepada kita masyarakat semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera teratasi di Gorontalo dan masyarakatnya bisa beraktivitas seperti biasa saya kira ini beberapa upaya yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Gorontalo dalam rangka menangani mempercepat penanganan virus di Gorontalo kami sampaikan terima kasih atas kesempatan ini selanjutnya kami kembalikan lagi kepada moderator wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Andus Amarwoto Sekretaris Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Gorontalo yang sudah menyampaikan kita berbagai upaya yang dilakukan oleh provinsi untuk membendung COVID-19 ini mohon bisa terus mengikuti Pak karena kami yakin sudah ada satu pertanyaan masuk untuk Bapak dan kami yakin masih akan ada pertanyaan lain untuk pemerintah Provinsi Gorontalo Bapak Ibu sekalian kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Dr. M. Subuh MPPM Sekretaris dan maaf staf ahli Menteri Kesehatan yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia mohon co-host bisa di-spotlight ke Bapak M. Subuh kepada Bapak Ketua Umum Adin Kes waktu dan media disilahkan Terima kasih Pak Alik sebagai moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati tentunya Bapak Dubes RI di Vietnam Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Ibu Bapak-Bapak Bupati Wali Kota Provinsi Gorontalo Bapak Rektor Universitas Mawadiyah Bapak Dekan Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang hadir pada saat ini Dinas DKI Dinas Gorontalo dan semua yang saya banggakan teman-teman dari daerah terutama Rumah Sakit Puskesmas Dinas Kesehatan dan seluruh peserta webinar yang berbahagia mungkin saya hanya sebentar saja memberikan walaupun slide saya banyak tetapi banyak yang kita sudah mengetahui dan saya juga tidak menampilkan data karena data yang bicarakan hari ini pada detik ini tentunya sudah berubah dan data itu semuanya sudah bisa diakses dimanapun Bapak Ibu berada untuk itu tolong dipersilakan slide saya Pak Alik Bapak Ibu sekalian slide sudah muncul belum Bapak Ibu sekalian sebenarnya kalau kita berbicara pandemi ini luar biasa kalau di abad ke-21 ini kita pernah ini yang kedua pandemi untuk COVID ini adalah yang kedua yang pertama pada abad ke-21 kita mengenal apa yang disebut dengan pandemi flu babi atau H1N1 pandemi 09 pada saat itu terjadi pada tahun 2008 dan selesai satu tahun 2009 kita bisa selesai dengan ditemukannya beberapa vaksin sehingga pada saat ini H1N1 merupakan seasonal flu jadi flu musiman yang mungkin sudah tersebar di masyarakat tersebar di masyarakat dan kemudian lagi kalau kita lihat bahwa pada kondisi yang ada sebenarnya dunia ini telah diperingati akan bahaya yang disebut dengan global public health apa itu global public health itu yang kita waspadai bagaimana penyakit-penyakit baru yang muncul dan menular ini dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bukan hanya dampak kesehatan tetapi juga kita berbicara pada dampak ekonomi dan juga dampak-dampak sosial yang lain nah hampir semua negara pada tahun 2005 diingatkan oleh WHO dalam bentuk regulasi apa yang disebut dengan International Health Regulation Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mempersiapkan terhadap hal-hal yang bersifat global public health tersebut lanjut ya slide saya bisa lanjut nah Bapak Ibu sekalian saya hanya mengingatkan bahwa ada suatu deklarasi pada tahun 2018 deklarasi Astana Astana itu dulunya bagian pecahan dari Rusia dimana cita-citanya adalah mencapai kesejahteraan manusia dan juga kesehatan saya ingin mengatakan disini bahwa peran daerah ini sangat-sangat berperan untuk mencapai status kesejahteraan manusia yang ditunjang oleh suatu status kesehatan yang optimal tentu saja kalau kita berbicara bahwa gimana peran daerah peran daerah justru mulai pada peran di pusat mas jadi primary healthcare itu melakukan juga upaya-upaya terhadap kesehatan-kesehatan yang sifatnya emergensi seperti terjadi pandemi ini terus terang ini adalah suatu kondisi emergensi lalu yang kedua bahwa pada saat itu kita ingin berbicara bagaimana sektor kesehatan ini merupakan suatu kebijakan awal dalam membuat suatu kebijakan-kebijakan yang lain atau kita kenal dengan health in all policy jadi seluruh kebijakan-kebijakan ini harusnya berlandas pada kesehatan nah pada saat covid-19 ini terjadi ternyata health in all policy pada multi-sektor action ini alhamdulillah telah dilaksanakan artinya apa kita bersama-sama dengan seluruh stakeholder dan seluruh peran yang ada di daerah di pusat dengan berbagai jenjang pemerintahan ini dapat kita lakukan upaya-upaya dari sisi pengendalian nah untuk itu local wisdom atau kebijakan-kebijakan lokal yang dilakukan di daerah ini sangat-sangat berperan sekali tadi di Gorontalo disebutkan ada suatu local wisdom yang lebih efektif di Jawa Tengah juga ada di Bali ada di Jakarta juga ada saya kira ini suatu hal yang merupakan nilai tambah tersendiri bagaimana kita bisa mengendalikan covid-19 seperti contoh di Vietnam di Vietnam ini kalau kita kenal dari awal saya mengikuti dari awal sekali karena saya juga mengikuti beberapa persidang di Geneve emergency committee WHO bahwa kalau dikatakan bahwa pada awal terjadinya suatu covid-19 di Cina justru pemerintah yang kalau WHO bilang tanda kutip kartanya overacting overreactive ternyata apa hal yang dilakukan early warning yang dilakukan di Vietnam membuahkan hasil yang sangat baik sekali kalau kita lihat data sampai tadi pagi Vietnam itu terdata 355 kasus ini luar biasa sekali ya apapun yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dengan lokal wisdom yang mereka lakukan membuahkan hasil dan menunjukkan suatu hasil yang baik nah peran-peran inilah yang seharusnya memang diangkat dari satu kebijakan daerah tentunya pusat akan mendukung kebijakan-kebijakan pusat akan mendukung bagaimana daerah ini akan berperan dengan baik lanjut slide saya lanjut slide bisa dilanjutkan slide saya saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian apakah kita punya sistem kita punya sistem sistem kesehatan sebelumnya mohon maaf sebelumnya slide saya sebelumnya delaynya cukup tinggi nih Pak Mungkin terlalu jauh Pak saya ingin mengatakan bahwa sistem kesehatan dalam merespon perkembangan penyakit baik itu penyakit emerging yang sudah terjadi new emerging pada saat ini maupun re-emerging kita punya sistem Bapak Wali Kota Bapak Bupati Bapak Gubernur bagaimana sistem itu kita bentuk dalam satu surveilan kesehatan baik yang berbasis pada masyarakat dalam bentuk pelaporan-pelaporan dari masyarakat tingkat poskesdes maupun posyandu poskesmas sampai di kesehatan kebupaten kota sampai kepada provinsi dimana sistem yang kita buat sistem surveilan pada intinya adalah menjamin kita untuk deteksi dini dan respon cepat jadi Bapak Wali Kota Bapak Bupati Bapak Gubernur itu jangan heran kalau misalnya kecepatan dari sisi cepat tanggap teman-teman di poskesmas Kabupaten Kota itu sudah terlatih dengan baik sebenarnya jadi tenggal kita bagaimana kita menguatkan sistem kita ini dibuktikan dengan beberapa kasus seperti contoh DKI nanti kalau bisa presentasi awal bergeraknya kasus halas trend itu bukan alah karena gerak dari poskesmas untuk itu tadi saya katakan bahwa penguatan perang kesehatan di daerah terutama di poskesmas Kabupaten ini merupakan suatu yang sangat penting bagaimana kita bisa mengendalikan COVID-19 ini begitu juga dengan sistem-sistem rujukan yang ada Alhamdulillah sekarang sampai hari ini KEMCAS dalam waktu satu bulan bisa mengembangkan menjadi 149 laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan fisikal sampai kemarin berdasarkan laporan yang ada sudah kita lakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 782 ribu lebih dari spesimen yang ada dan ini merupakan cita-cita dari Pak Presiden kalau bisa 20 ribu sehari kita tingkatkan tentunya juga kita harus persiapkan bagaimana masyarakat dapat merespon ini jadi kalau kita tingkatkan fasilitas pasti terjadi peningkatan kasus lanjut nah untuk itu Bapak Ibu sekalian tentunya kita ingin melihat sebenarnya apa sih langkah-langkah pemerintah terutama kita berbicara masalah penyakit tetapi juga ada hal yang kita lakukan bahwa perekonomian harus bergerak karena ada perbedaan treatment antara kebetulan Vietnam dengan Indonesia Vietnam ini sangat efektif begitu ada kluster maka mereka melakukan suatu gerakan menyeluruh terhadap kluster yang ada sehingga kluster ini tidak sempat berkembang ke kluster-kluster yang lain nah ini suatu upaya yang luar biasa bagi WHO bagaimana bisa belajar dengan Vietnam nah tentunya ada beberapa parameter yang harus kita lakukan yaitu adalah parameter secara epidemiologi biasa kita dengar adanya R0 RT dan lain-lain saya kira masing-masing daerah mempunyai tenaga-tenaga epidemiologi untuk melakukan evaluasi apakah masuk ke dalam kategori zona-zona yang ditetapkan oleh kriteria WHO kemudian kita juga bertanya pada sistem kesehatan kita apakah sistem kesehatan dapat menengani terhadap peningkatan kasus kemudian juga bagaimana surveillance kesehatan masyarakat tadi saya katakan sistem surveillance kita bukan hanya bertumpu pada petugas tetapi dimulai dari bawah dari masyarakat atau kita sebut dengan community based surveillance jadi surveillance yang berbasis pada komunitas nah untuk itu tentunya kita membuat suatu zoning yang sudah kita lakukan yaitu zoning dengan tingkat resiko tinggi sedang dan rendah tadi dikatakan oleh Pak Kepala BPD di Gorontalo Gorontalo masuk dalam zoning sedang nah kita harapkan dalam beberapa hari kemudian kita mengharapkan dalam minggu kemudian Gorontalo ini provinsinya bisa lepas kepada status yang rendah atau hijau amin amin insya Allah silahkan slide nah Bapak Ibu sekalian saya ingin mengembarkan beberapa hal yang minggu lalu minggu lalu ini disampaikan oleh bubus tugas masalah resiko kenaikan kasus COVID-19 per kabupaten kota kalau kita lihat bahwa variasi terhadap kategori tinggi sedang resiko rendah maupun yang tidak terdampak ini sangat bervariasi sekali dan ambil sama merata kalau ada 514 kabupaten kota maka ini sangat merata sekali penyebarannya hanya saja saya membuat catatan disini berdasarkan berdasarkan data yang ada kebetulan Provinsi Gorontalo saya ingin menunjukkan bahwa Provinsi Gorontalo Kabupaten Kotanya belum termasuk dari 148 Kabupaten Kota yang tidak terdampak jadi Sumatera Utara ada Aceh ada Rio ada Kepri ada Jambi ada Kalimantan Timur Bengkulu Lampung Nusa Tenggara Timur dan yang lain-lain tetapi Provinsi Kabupaten Kota di Gorontalo belum termasuk ini tetapi telah dikatakan berada dalam posisi yang sedang insya Allah tadi saya katakan bisa masuk ke rendah rendah bisa masuk kepada nantinya tidak ada kasus baru lanjut Bapak Ibu sekalian tadi Pak Dubes ini menarik sekali Pak Dubes kemudian Pak Gubernur menyatakan bahwa sebenarnya COVID-19 ini sangat berpengaruh sekali pada level confidence masyarakat terhadap kemampuan pemerintah baik pusat daerah maupun di tingkat kecamatan untuk itu kita melihat beberapa aspek ada indikator pemerintah yang kita sebut dengan kemampuan untuk melakukan komunikasi resiko ini sangat bermanfaat sekali saya mengikuti Pak Rusli begitu aktif beliau turun ke lapangan bahkan juga tidur-tidur di gerai-gerai yang ada saya kira ini adalah menunjukkan bahwa kemampuan risiko komunikasi ini sangat menentukan sekali yang kedua adalah kesiapan cegah tangkal yang dilakukan di suatu daerah tadi sudah disampaikan panjang lebar kesiapan cegah tangkal di daerah inilah yang ditunjukkan oleh Vietnam begitu ada kasus tadi Pak Dubes cerita begitu ada kasus perbatasan dia tutup di apa segala macam ini adalah suatu kesiapan cegah tangkal yang ketiga tentunya karena amanahnya kita menemukan kasus adalah kesiapan laboratorium dan Indonesia Alhamdulillah kita sudah kembangkan yang mudah-mudahan Gorontalo juga seperti itu yang kemudian adalah kesiapan fast tadi dikatakan sudah ada rumah sakit dan yang lain lalu yang paling penting lagi disini adalah kesiapan dengan kecukupan tenaga kesehatan tenaga kesehatan ini harus dilihat ada dua aspek daya tahan dan daya juang kadang-kadang kita juga harus memperhatikan secara psikologis dari petugas-petugas kita lalu yang kemudian juga kesiapan memberikan alert kalau di Vietnam pakai halo-halo dimana-mana ada pengeras suara kita juga bisa saja di Indonesia pakai SMS blast dan lain-lain kemudian juga yang tidak pentingnya adalah yang tidak kurang pentingnya kita lakukan simulasi informasi terhadap berbagai aktivitas sehingga masyarakat melihat suatu kesiapan pemerintah lalu kalau kita lihat kepercayaan masyarakat terhadap apa yang kita lakukan ini sangat penting bagaimana mereka bisa melakukan pengendalian secara masyarakat yang pertama kalau kita lihat adalah masyarakat tenang tidak timbul baying panik tidak ada hoax mengikuti semua penunjuk pemerintah disiplin saling mendukung sesama komponen masyarakat kalau ke-6 ini bisa kita evaluasi dan kita bisa lakukan insya Allah kita bisa mengendalikan belum pada saat penanggulangan tapi pengendalian yang paling penting pada saat ini adalah pengendalian ke-6 faktor inilah yang saya titipkan kepada pemerintah daerah Bapak Ibu sekalian teman-teman dinas supaya bisa kita menjaga 6 hal yang ada di masyarakat lanjut Bapak Ibu sekalian tentunya sekarang kita sudah gak sabar lagi atau sudah memasuki new newer life atau istilahnya adaptasi kebiasaan baru atau norma baru kehidupan karena kita masuk kepada norma-norma yang sebelumnya kita rasa aneh tapi sekarang sesuatu yang harus tidak mau tidak mau kita ikuti lanjut slide nah ini adalah adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protak yang sudah ada di pemerintah pusat kita melakukan ini tentunya melalui di 5 tahap tahap pertama adalah pengurangan pembatasan kabupaten kota terutama yang klasifikasi hijau tahap kedua adalah relaksasi 9 sektor apa saja 9 sektor itu termasuk transportasi pendidikan petokohan dan lain-lain tahap yang ketiga adalah provinsi sesuai dengan kriteria WHO jalankan new normal tadi dikatakan bahwa provinsi Gorontalo sudah siap untuk melaksanakan new normal pada beberapa minggu atau bulan ke depan tahap yang keempat adalah penerapan new normal di tempat-tempat wisata sekarang kalau kita lihat bahwa beberapa daerah sudah membuka Bali Jawa Barat Jawa Tengah Jogja juga sudah membuka bahkan DKI tahap yang kelima adalah kita berbicara new normal bidang pendidikan ini adalah lima tahap yang kita merupakan kebijakan pusat untuk melakukan bagaimana kita melakukan adaptasi kebiasaan yang baru ini nah kemudian Bapak Ibu sekalian pola dasarnya tentunya pada protokol kesehatan kemudian juga kebijakan kementerian lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing kebenaran lembaga telah membuat protokol-protokol aktivitasnya sesuai dengan protokol kesehatan tentunya daerah pemerintah daerah menyiapkan kondisi yang ada sesuai dengan evaluasi evaluasi kondisi epidemiologis yang ada apakah sudah berada di daerah hijau atau masih kuning dan lain-lain nah untuk itu saya kira peran daerah ini sangat-sangat mutlak dalam memperlakukan seluruh adaptasi kebiasaan baru kami dari pusat tentunya membantu dan memonitoring keadaan yang ada nah Bapak Ibu sekalian kalau kita kembali kepada Permenkes nomor 9 tahun 2020 ini yang mengatur bagaimana pelaksanaan PSBB pada intinya kalau kita ingin menggerakkan suatu kegiatan yang baru banyak sekali ada 12 protokol bayangkan saja protokol-protokol untuk kita berhadapan mengaktifkan kemudian ada satu panduan pencegahan antara COVID-19 di tempat kerja nah kalau saya melihat itu hanya ada 5 hal yang harus kita perhatikan yang pertama adalah yang mutlak kita lakukan dan tidak terpisah dengan satu yang lain yang pertama adalah fisikal dan sosial distensing kenapa Indonesia Indonesia adalah negara WHO Searo yang satu-satunya diidentifikasi terjadi penyebaran di tempat-tempat publik atau yang disebut dengan komunitas transmisi bersama-sama dengan Bangladesh jadi kita harus waspada sosial distensing di area publik itu wajib kita lakukan lalu penggunaan masker jadi penggunaan masker tanpa sosial distensing atau fisial distensing juga percuma seperti yang terjadi minggu lalu di Jakarta yaitu hard reading semua pakai masker tetapi mereka lupa ada sosial distensing fisikal distensing maka Pak Anies menutup kembali lalu yang ketiga menjaga kondisi kesehatan tubuh kita harus speed lalu yang ke yang keempat adalah bagaimana kita melakukan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat lalu yang kelima adalah bagaimana kita terus-menerus mengendalikan dan mengontrol terjadinya penulang-pulang yang ada sebenarnya dari 12 atau 13 protokol ini ini adalah yang 5 ini harus kita laksanakan yang sifatnya benar-benar sangat bermanfaat kalau kita ingin mengendalikan COVID-19 lanjut nah Bapak Ibu sekalian saya ingin mengingatkan bahwa beberapa titik kritis tentu kita mendengar kalau di Sulawesi ini adalah klaster goa klaster goa itu nyebrangnya ke Kalimantan Selatan ke Jawanya sendiri dan ke tempat-tempat lain nah saya kira kita tidak mau menciptakan suatu klaster-klaster baru makanya masing-masing daerah harus melakukan identifikasi titik-titik kritis pada intinya adanya kerumunan bagaimana kita mengatur kunjungan pengawasan dan juga terhadap kelompok-kelompok rentan ini harus kita identifikasi kita buat mapping masing-masing kabupaten kota Pak Wali Pak Bupati tentunya dengan Pak Gubernur bersama-sama sehingga kalau kita mengadakan suatu relaksasi atau mengadakan suatu pengendalian ini akan mudah kita monitor bersama-sama contohlah sebenarnya Vietnam yang telah dijatakan Pak Dubos tadi dari sejak awal mereka sudah membuat mapping titik-kritis setiap ada klaster mereka serbu setiap ada kunjungan baru mereka isolasi nah ini adalah satu yang sangat strategis yang harus kita buat mappingnya lanjut Bapak Ibu sekalian nah inilah sebenarnya kegiatan-kegiatan jadi intinya begini kebijakan pusat bagi daerah-daerah yang telah melakukan evaluasi terhadap COVID ini maka silahkan melakukan aktivitas tetapi aktivitas ini harus kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan jadi jangan keluar dari protokol-protokol kesehatan yang ada sehingga dengan adanya protokol kesehatan ini kita menghindari epicentrum atau klaster-klaster baru di Jakarta cukup banyak klaster baru misalnya dari pasar tradisional dari tempat-tempat mereka berkumpul di Jawa dan beberapa tempat yang lain bahkan di Korea kemarin juga di identifikasi adanya klaster-klaster baru saya kira ini yang perlu kita lakukan bagaimana secara disiplin melakukan protokol kesehatan secara umum lanjut sebenarnya kita mengharapkan semua ini dapat berjalan dengan baik tetapi harus sesuai dengan new normal yang kita hadapi dan pada masa saat PSBB PSBB ini adalah masa adaptasi kita sebenarnya untuk kita berubah menjadi melakukan sesuatu perilaku hidup yang baru jadi PSBB ini merupakan suatu wahana untuk kita bersiap diri kita belajar mempersiapkan suatu kehidupan yang baru sayang sekali kalau PSBB tidak dimanfaatkan kita manfaatkan untuk menyiapkan masyarakat kita untuk kehidupan yang baru sehingga kita benar-benar bisa masyarakat terkondisi secara fisikologis mereka telah siap menghadapi suatu kegiatan yang baru lanjut nah Bapak Ibu sekalian saya ingatkan sekali lagi prinsip protokol kesehatan ini jangan dilupakan karena ini merupakan awal dari kita bisa mencegah dan juga mengendalikan COVID-19 di Indonesia atau di Gorontalo lanjut sebagai akhir Bapak Ibu sekalian saya ingin mengatakan begini kita harus meyakini daerah harus meyakini kabupaten kota harus meyakini provinsi harus meyakini bahwa penularan penyakit ini sudah terkendali melalui apa tadi melalui surveillance epidemiologi melihat kesiapan masyarakat kita dan juga melihat kesiapan kesiapan faskes kita dan kita harus yakini bahwa sistem kesehatan kita itu mampu mendeteksi mampu mengetes dan mampu melakukan pelacakan kontak terhadap semua kasus positif tidak ada pilih bulu lagi sistem kesehatan kita sistem kesehatan di daerah tempat Bapak Ibu sekalian itu mampu mendeteksi mengetes dan melakukan pelacakan kontak dan ini justru ini yang dilakukan oleh Vietnam lalu yang ketiga resiko di lokasi yang berbahaya hotspot ini bisa kita minimalisir yang ketiga bahwa yang keempat bahwa sekolah kantor dan lokasi penting serta area publik telah bisa dan telah menerapkan upaya pencegahan tadi dengan protokol protokol yang tadi saya katakan lalu yang kelima dengan dibukanya transportasi itu antar kabupaten antar provinsi mungkin juga antar negara kita harus yakini bahwa resiko kasus import ini bisa kita tangan makanya kita gak boleh lengah kita tidak boleh lengah kita bisa lepas tapi kita tidak boleh lengah lalu yang berikutnya adalah kita harus yakini bahwa komunitas masyarakat ini sudah benar-benar teredukasi terlibat dan kita perkuat untuk hidup dalam kondisi yang new normal makanya PSBB merupakan persiapan bagaimana masyarakat itu teredukasi terlibat dan juga mereka telah siap untuk masuk dalam new normal yang terakhir saya katakan bahwa KEMKES pemerintah pusat sudah lama menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat bahkan ada IMPRES nomor 1 tahun 2018 tentang germas gerakan masyarakat hidup sehat nah new normal adalah PHBS dan germas pada saatnya kita harus bisa berperilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan upaya-upaya gerakan masyarakat saya kira demikian Bapak Ibu sekalian sekedar sharing dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bapak Dokter yang sebuah MPPM staf ahli Menteri Kesehatan yang sudah menekankan bahwa new norm kita akan memasuki fase normal norma baru PHBS dan germas yang harus dilaksanakan secara konsisten baik Bapak Ibu kita lanjut ke narasumber kita berikutnya Ibu Dokter Widias Tuti MKM Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mohon co-host bisa di spotlight ke beliau apakah bisa ditampilkan Ibu baik Ibu Kadis waktu dan media disilahkan karena kami sangat mengetahui Ibu Kadis akan segera mengikuti Rapim Gubernur disilahkan Ibu Widi Terima kasih Pak Halik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dalam diskusi yang sangat menarik pembelajaran yang luar biasa dari para narasumber yang sebelumnya Bapak Dubes Bapak Gubernur atau yang memakili Bapak Staf Ali dan narasumber yang lain DKI Jakarta diminta untuk menyampaikan bagaimana upaya pengendalian pandemi COVID-19 terkait dengan isu pelayanan sensitif gender di DKI ini menarik apa karena mentang-mentang saya perempuan ya Pak Halik sehingga saya harus menyorot tentang isu sensitif gender ini saya dikenalikan di Panitia next ini semacam perjalanan sejarah bagaimana DKI Jakarta dari awal mengikapi tentang adanya pandemi COVID-19 ini dimana dulu awalnya namanya masih penimbangnya Wuhan jadi DKI Jakarta sudah mulai bergerak sejak Januari tanggal 7 seperti yang disampaikan oleh Pak Subuh Ketua Adinkes bahwa sistem memang sudah ada jadi kami beruntung sekali dalam koordinasi tingkat pusat sistem itu berjalan dan sampai dengan tingkat puskesmas kami punya yang namanya tim gerak cepat di tingkat puskesmas di tingkat Dinkes Kota maupun di tingkat provinsi sehingga pada saat ada isu terkait dengan hubungan pneumonia kami sudah bisa menggerakkan puskesmas kita dan beruntungnya sekali adalah semua puskesmas DKI sudah lama statusnya BLU sehingga tidak membutuhkan dana khusus Dinkes sudah bisa bersurat membuat edaran kepada semua jajaran termasuk rumah sakit puskesmas dan tentunya di tingkat Tota untuk kewaspadaan penyelengguhan waktu itu termasuk juga menyiapkan sarana APD-nya sampai kemudian dengan berjalanan waktu tadi seperti disampaikan oleh Bapak Subuh Bapak Ketua Dinkes bahwa kami juga sudah mulai melaporkan reseng kontak kami terkait dengan para pendatang yang berasal dari negara terjangkit kita lakukan tracing itu sudah mulai di 24 Januari jadi karena sistemnya sudah berjalan sistem surveillance sehingga kami dengan mudah mengerakkan teman-teman khusus mas melalui edaran yang kami tetapkan sampai kemudian terus berlanjut di bulan Februari pada saat melaporkan kepada Bapak Ketua di Januari di Februari sudah ditetapkan tim buku tingkat provinsi DKI dan seterusnya DKI pada saat Maret pada saat kasus pertama diumumkan oleh Bapak Presiden di Maret tanggal 10 tanggal 16 sudah mulai menerapkan belajar di rumah dan bekerja dari rumah jadi sebelum penetapan PSBB di tingkat nasional DKI sudah mulai melakukan pembatasan pembatasan yaitu belajar dari rumah bekerja dari rumah dan memutuskan semua keramaian pertunjukan dan pengumpulan masa dalam jumlah banyak tidak diizinkan termasuk juga tidak menizinkan area hari bebas kendaraan bermotor itu sudah mulai Maret dengan berjalannya waktu adanya tingkat pusat membuat hukus tugas nasional kami menyesuaikan yang awalnya ketua hukusnya adalah Bapak Sekda dengan adanya hukus tugas tingkat nasional kita sesuaikan sesuai dengan aturan yang dari tingkat pusat sehingga ketua hukusnya saat ini adalah Bapak Gubernur dengan melibatkan Bapak Pangdan Pak Kapolda dan semua organisasi profesi terkait maupun SKPD terkait atau hampir semua SKPD masuk dalam hukus tugas tingkat provinsi tentu Bapak Ibu sekarang juga sudah mungkin ikut memantau tahapan-tahapan DKI Jakarta mulai saat awal kami merasa harus mulai pandiri dalam testing kita bersurat ismi kepada Bapak Menteri Kesehatan mengajukan lab pesuda kita sebagai pemeriksa spesimen dan juga juga kembangkan lab pesuda kita untuk siap melakukan pemeriksaan penguatannya tentunya bukan hanya lab pesuda termasuk penguatan tadi saya sampaikan pertama bus kesmas yang kedua testing melalui kemampuan kapasitas lab kita yang ketiga adalah kapasitas layanan rumah sakit DKI Jakarta Alhamdulillah ada 190 rumah sakit pemerintah daerah dan TUMN maupun rumah sakit tentara TNI maupun vertikal itu semuanya bahu-membahu untuk siaga kami juga sudah melakukan edukasi sosialisasi sejak Januari untuk semua rumah sakit kemudian yang kami lakukan terkait dengan sumber daya manusia awalnya memang tidak semua rumah sakit siap jadi kita lakukan penunjukan mengajukan kepada teman kes rumah sakit yang akan menerima musikan COVID jadi kita sesuaikan lokasi geografinya dengan rumah sakit vertikal yang sebelumnya sudah ada jadi penguatan SDM-nya adalah melalui berbagai cara pertama adalah redistribusi jadi rumah sakit rumah sakit kecil kita atau RSUD tipe D dan C kita beberapa tenaga kesehatannya kita dorong menguatkan ke rumah sakit terujukan itu pertama dan yang kedua kami lakukan rekrutmen jumlah SDM yang kita butuhkan untuk mengisi atau menjadi tim sandangan seandainya dibutuhkan jadi kami sudah mulai melakukan komunikasi dengan organisasi profesi itu sejak siap-siap terhadap kekurangan SDM seandainya tiba-tiba dikutupkan jadi kami lakukan melalui dua cara pertama redistribusi yang kedua rekrutmen para lawan-lawan yang memang siap untuk membantu DKI Jakarta tentu penguatan SDM ini bukan hanya untuk rumah sakit juga kami sudah mulai mencari tenaga untuk laboratorium karena kami memang dari awal sudah berhitung tidak mungkin mengandalkan Lidbangkes saja pada saat sudah menjadi suatu pandemi tingkat nasional atau global tentunya sehingga kami juga rekrut agar analis yang mau tanda kutip bermain virus ini kan bukan seperti pemeriksaan laboratorium sederhana tapi perlu ketelitian dan karena sifatnya virus bermain dengan virus tadi sehingga kita betul-betul minta kompetensi yang sesuai dari organisasi profesi selanjutnya dalam beberapa kali keputusan yang ditetapkan oleh ketua gugus sedangkan Pak Gubernur selalu melibatkan forkom pindah tadi saya sampaikan mulai dari Pak Kapolda Pak Pangdam beberapa OPD terkait termasuk organisasi profesi dan tim ahli yang memang sejak awal kita ajak untuk memberikan masukan-masukan DKI Jakarta ya lanjut slide dalam 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 perjalanan waktu sebelum saya cerita tentang kasus sejak awal kita ingin idealnya adalah untuk menghindari tadi tingkat kejenuhan atau kelelahan atau risiko tertular kita tadinya mimpinya adalah SDM itu bertugas dua minggu kemudian off dua minggu digantikan tim baru kemudian off lagi masuk kembali kita keras betul tetapi kenyataannya jumlah SDM kita tidak seperti yang kita harapkan jadi kami belum bisa ideal empat bahas hari masuk empat bahas hari off jadi yang kami lakukan adalah mendekatkan SDM kami kepada layanan jadi karena jumlah SDM kita tadi tersebar di lima kota dan tidak semuanya berdomisi di DKI Jakarta termasuk tadi relawan yang kita rebuk itu tidak semuanya berdomisi di Jakarta kami menyediakan tempat-tempat layanan yang sekiranya sangat tentunya dibutuhkan termasuk kita tahu bahwa hampir sebagian besar tim tenaga kesehatan DKI itu adalah perempuan selanjutnya kami ceritakan sedikit data terkait dengan angka-angka tadi Pak Subo sudah menyampaikan bahwa DKI sejak awal memang sudah melibatkan peran aktif puskesmas untuk melakukan testing di lapangan jadi Bapak-Ibu sekalian perlu sedikit kami sampaikan bahwa kita beruntung sudah punya pengalaman futuro dimana teman-teman puskesmas sudah biasa melakukan pengambilan swab kita juga pernah melakukan pengalaman dalam hal difteri jadi ada tidak ada kasus ada tidak ada pandemi ada tidak ada kasus penyakit luar yang berpotensi akan menjadi wabah setiap tahun kami melakukan pengekalan pelatihan pelatihan pengambilan swab dan pelatihan pemakaian APD itu memang rugi kita jadikan kegiatan kenapa ini penting karena kita tahu bahwa penyakit tidak mengenal batas biografi penyakit tidak dan kita hidup atau kita bekerja di area ibu kota negara sehingga mau tidak mau harus siap jadi alhamdulillah karena teman-teman puskesmas sudah biasa melakukan surveilan epidemiologi terkait dengan beberapa penyakit menular tadi sehingga pada saat terjadi kejadian COVID tim kami di puskesmas sudah bisa langsung melakukan aksi untuk pengambilan atau screening dengan berbagai metode baik itu rapid test maupun melalui pengambilan swab nah bapak ibu sekalian gambar grafik yang kuning hijau menunjukkan awal-awal memang kasusnya atau perakuan pemeriksaan swab dilakukan lebih banyak di rumah sakit pada saat kami sekarang kasus di rumah sakitnya sudah semakin menurun karena sebagian besar yang dirawat atau yang positif adalah OTG sehingga peran puskesmas lebih menonjol sehingga grafik yang warna hijau batang kita tunjukkan bahwa saat inilah memang puskesmas jadi lebih banyak untuk melakukan pengiriman atau pengambilan swab pada masyarakat total jumlah testing yang sudah kita lakukan adalah ada 296.360 dimana 7,5% positif jumlah ini bukan jumlah orang ini adalah jumlah spesimen artinya orang baru termasuk juga follow up dari kasus yang dirawat sedangkan kalau jumlah orang yang dites itu kita sudah melakukan tes banyak 144.228 dengan positif rate-nya 7,7% kalau berhitung secara standar WHO saat ini tes PCR kita adalah 13.549 per 1.800 sedangkan gambar di atas kami diskusi jadi dari ala kami melibatkan para tim pakar dari institusi pendidikan kami juga komunikasi kepada Prof. Iku dan Ibu Dewi bagaimana menetapkan indikator-indikator kami awalnya memberikan masukan pada saat awal-awal terpenetapkan indikator yang awalnya tim buku sebesar itu ada kalau tidak salah ada 10 indikator dan kami diskusikan dan kami memasukkan incident rate atau laju incident rate sebagai salah satu tambahan indikator kami memetakkan data indikator laju incident rate tadi sampai dengan tingkat keurahan sebagai nanti di break down lagi tingkat RW sebagai emergency break seandainya sesuatu rem ini diperlukan PSBB harus diperketat lanjut ya lanjut 5 menit lagi ibu siap ini adalah perbedaan tadi karena dikaitkan dengan gender kami coba potret hasil kegiatan kita baik itu ODP PDP maupun kasus konsum antara laki-laki dan perempuan secara data berkata atau menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada angka perempuan baik itu di KOMP ODP PDP maupun kasus-kasus konsum sejak April balik lagi Pak Halik sejak April kami sudah melakukan tes pada semua ibu hamil yang datang di puskesmas trimester ketiga kenapa ini penting karena waktu itu mungkin belum ada isu tentang pemeriksaan screening pada ibu hamil kami kami terpanggil untuk lebih jeli atau lebih lebih konsen terkait dengan ketemunya bayi dengan kasus positif yang dilahirkan oleh seorang ibu hamil sehingga kami langsung menetapkan bahwa mulai April pemeriksaan screening ibu hamil di trimulan ketiga sehingga si keluarganya siap petugasnya juga siap bagaimana melakukan persiapan-persiapan seandainya kasusnya positif saat ini semua puskesmas JDKI sudah melakukannya dan juga melakukan persalinan kalau seandainya diperlukan dan akan tentunya melakukan juga rujukan kalau memang rujukan ya next ya ini adalah gambaran bahwa di puskesmas kita siapkan bilik untuk bersalin sesuai dengan mempertahankan protokol kesehatan yang tentunya aman dari kedua dari kedua pihak baik baik bagi yang ibu hamilnya maupun bagi tenaga kesehatannya tentu pemeriksaan ini bukan semata-mata hanya pada saat sudah memasuki partus saja sejak awal kita sudah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan ANC yang bersifat melalui digital jadi ada komunikasi antara petugas kesehatan dengan tim di wilayahnya dengan ibu hamil di wilayahnya untuk dilakukan pemantauan secara online lanjut Pak Halik ini sedikit menggambarkan sekali lagi karena yang cinta gender bahwa kebetulan saja di DKI Jakarta ini tenaga kesehatan sebagian adalah perempuan jumlah perempuan itu sekitar 60-70% dibandingkan jumlah laki-laki jadi ini bukan karena terus kami jadi itu tidak ternyata bahwa dokter yang berminat terhadap public health itu perempuan ini hanya untuk menunjukkan seperti itu dan ini pas sekali dengan tema tentang isu gender yang disampaikan yang harus kami sampaikan termasuk para petugas strukturalnya jajaran dinas kesehatan juga dari kepala dinas sampai semua paket kepala dinas sekdis dan kepala bidang adalah semuanya perempuan untuk kepala puskas tadi sama dengan detur rumah sakit sama jadi 75% adalah perempuan ya lanjut lanjut pak halik ini contoh tadi kenapa kami perlu mendekatkan tenaga kesehatan kita kepada tempat kerja karena sebagian tadi saya sampaikan sebagian adalah perempuan sehingga perempuan ini butuh perlindungan khusus kami kami dekatkan kami inapkan kepada hotel-hotel atau Wisma yang dimiliki DKI Jakarta itu sudah mulai di bulan Maret kami insulkan laporkan kepada Bapak Ketua Kugus Bapak Gubernur dan beliau sangat menyambut sekali dan mendukung terhadap upaya kita bahkan sekarang di tingkat kementerian waktu itu di bulan April sudah mengikuti langkah kita dan sejak April hotel-hotel BUMN dan hotel swasta sudah membuka diri juga untuk dapat menjadi tempat penginapan bagi para tenaga karena wanita tadi harus bekerja dan dia juga harus melindungi keluarga supaya tidak tertular tentunya penyiapan tempat penginapan di hotel atau jisim jadi sesuatu yang positif sehingga pada saat ibu tadi bekerja dan pulang ke rumahnya tidak membawa penularan terhadap keluarganya ini beberapa contoh foto-foto pada saat kita menyiapkan jadi memang sebagian hampir 60% tenaga kita perempuan yang mereka tentu harus juga melindungi selain melindungi sendiri juga melindungi keluarga sehingga penyiapan mereka di tempat-tempat hotel tadi sangat positif membantu keamanan dan kenyamanan mereka dalam bekerja ya lanjut ya ini adalah menggambarkan jumlah rumah sakit di DKI Jakarta jadi total yang sudah memegang SK Menteri maupun SK Gubernur adalah 67 rumah sakit dari 67 rumah sakit tadi yang sudah kita siapkan untuk memberikan layanan operasi apa terkait dengan kehamilan atau seksio itu ada sebanyak 11 rumah sakit jadi kami memang dari awal selain menyiapkan bus kesemas selain juga memberikan pembukaan kepada para bidan untuk mekanisme screening awal maupun tujukan kami siapkan rumah sakit yang harus siap seandainya harus memberikan layanan persalinan pada hidupu yang positif COVID tadi sebagai tambahan informasi bahwa saat ini pemanfaatan kapasitas beruang isolasi kita di sekitar angka di bawah 30% sedangkan angka untuk ruang isolasinya sekitar 30 sampai 40 50% jadi memang masih cukup untuk siaga terhadap kejadian-kejadian yang kita inginkan ya lanjut ya ini pemahaman IT Pak Halek dan Bapak Ibu sekalian tadi mungkin belajar dari Vietnam kami tidak bisa hanya setamertah kontak fisik saja tetapi juga menyiapkan dari awal bagaimana digital kita optimalkan tentu ini bukan semata-mata kita lakukan pada saat COVID saja tetapi memang jauh sebelumnya sudah secara bertahan kita lakukan jadi saat ini sudah ada item informasi puskesmas melalui edis puskesmas kemudian ada registrasi laboratorium antrian online maupun seterusnya nah tentu ini juga terkait dengan tadi Ibu hamil jadi pada saat Ibu hamil membutuhkan layanan tidak perlu nunggu lama di puskesmas tapi juga bisa mendaftarkan suara online termasuk nanti usupanya kita lakukan suara online ke depan kita sedang kembangkan smart digital head of system yang berintegrasi dengan berbagai layanan yang ada di DKI Jakarta ya lanjut ya ini dokumen-dokumen foto saja mungkin lanjut saja ya terus Pak Halik cepat kita di kesimpulan saja ya jadi kesimpulannya dari paparan di DKI ini tentu kami masih banyak PR saat ini kita statusnya PSBD transisi ini untuk memberikan warning kepada warga bahwa PSBB-nya belum di belum di close jadi memang masih PSBB kita transisi saat transisilah saat yang tepat untuk memberikan edukasi kemudian komunikasi risiko yang tepat sehingga warga bisa melakukan protokol kesetan dengan baik memang kita tahu bersama bahwa merubah perilaku tidak gampang tentunya komunikasi risiko melalui berbagai media perlu terus diguncarkan termasuk juga bagaimana bagaimana kita sensitif pada gender karena kita dari awal tadi mungkin saya tambahkan juga bahwa untuk tangkas kita pun Pak Halik kalau ada seorang pegawai kesehatan hamil kita lakukan redistribusi artinya yang tadinya mungkin menangani langsung pasien kita alihkan untuk berpugas untuk bagian lain orangnya risiko kemudian selanjutnya adalah tentang isu gender juga kami mempunyai 70 ribu kader dasar wisma yang hampir semuanya perempuan kami juga punya kader juman teksit 30 ribu isu ini memanfaatkan ibu-ibu kader sebagai pendampingan di lapangan di masyarakat pada saat kita melakukan isolasi mandiri di rumah selain juga tentunya tim-bukus COVID tingkat RW tetapi juga peran-peran ibu-ibu tersebut memberikan edukasi dan komunikasi risiko di lapangan di masyarakat kemudian yang ketiga tentunya kami meningkatkan kapasitas layanan baik itu kapasitas di biskesmas laboratorium maupun rumah sakit kemudian untuk tracing kita juga tambahkan active case finding kenapa kita lakukan active case finding pada saat kemampuan lab kita sudah sangat meningkat pada saat pemanfaatan rumah sakit masih sangat kecil sementara OTG sesuara teori itu ada dan lebih banyak tentu harus kita cari dengan active case finding tidak menunggu banyak kasus positif yang datang ke rumah sakit tentu hal ini akan menyebabkan angka DKI jadi bergerak kami tidak khawatir karena kami sedang tidak melakukan perbaikan grafik tapi kami pastikan bahwa warga kita terlindungi dengan baik kemudian tadi yang saya sampaikan dukungan kesehatan tadi saya ulang bahwa untuk ibu-ibu petugas kesehatan yang mempunyai comorbid maupun sedang hamil kita redistribusi untuk melakukan tugas yang tidak bersifat terhadap COVID-19 mungkin itu Pak Halik yang bisa saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh karena saya izin Pak Halik karena saya izin harus mengikuti rapi untuk tanya jawab akan dibantu oleh Dr. Lies Kepala Bidang P2P izin Pak Bapak-Ibu sekalian terima kasih baik Ibu Kadis Provinsi DKI Jakarta Ibu Dr. Widi terima kasih untuk kolaborasi Pentahelix angka reproduksi COVID-19 di Jakarta sudah dibawah satu ya Ibu Kadis dan tesnya juga sudah cukup tinggi sudah di atas standar WHO terima kasih Ibu Kadis sekali lagi di salah-salah pertemuan Rapi Mungguk mampu menyempatkan diri untuk hadir pada acara ini dan menyampaikan slide atau presentasi dalam waktu 15 menit terima kasih Ibu Kadis sekali lagi Bapak-Ibu kita lanjut kepada narasumber kita berikutnya yaitu Ibu Roswati Nimpuno yang sedang beradang di ujung satu lagi dari dunia ini yaitu berada di Australia Adelaide mohon kohos bisa di spotlight ke Ibu Roswati kita akan mempersilahkan beliau waktu dan media disilahkan Ibu Roswati terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Seperti saya katakan sebelumnya yang mungkin tidak terdengar, bahwa saya tertarik sekali mengikuti narasumber sebelumnya. Saya tidak akan memberikan data atau slide pada pagi hari ini, karena sudah diberi oleh narasumber sebelumnya dan mungkin yang akan datang, dan semuanya tentu saja mereka itu para ahli. Jadi, saya diundang oleh Ibu Rimi mungkin bukan dalam kapasitas saya sebagai ketua jurusan bahasa Indonesia di Universitas Dikin, atau di Radio Australia, atau di SBS, atau bisnis saya sendiri, tetapi mungkin karena saya mengelola siaran bahasa Indonesia di 5EBI-FM. Itu adalah suatu siaran radio yang memberikan informasi dalam lebih dari 50 bahasa. Saya memberikan informasi ini kepada masyarakat Indonesia yang tinggal di Australia ini, yang mungkin tidak terlalu fasih kalau mendengarkan informasi dalam bahasa Inggris, atau mungkin hanya teman-teman yang ingin mendengarkan saja dalam bahasanya sendiri. Saya mungkin akan bercerita sedikit dulu, tanggal setiap tahun itu, tiga kali setahun, atau kadang-kadang empat kali setahun, saya itu pulang ke Indonesia selama sebulan minimum. Jadi tanggal 12 Maret yang lalu, saya itu ke Jakarta. Sehari sebelumnya, tanggal 11 Maret, itu saya masih membantu teman pindah, saya masih belanja untuk mereka. Semua keadaan di Australia ini amat sangat normal, kecuali di supermarket. Kita tidak bisa beli toilet paper. Itu menggambarkan mungkin kebiasaan orang Australia, biar nggak makan, tapi toilet paper itu harus ada. Waktu kami ke bandara, tanggal 12 Maret pagi itu, keadaannya biasa saja. Tidak ada yang pakai masker, tidak ada yang ambil suhu badan, tidak ada sanitizer di mana-mana, dan pramugarinya juga semuanya staff di situ biasa. Maksudnya tidak seperti ada pandemi, sama sekali. Waktu kami naik Singapore Airlines, pramugarinya pakai masker. Jadi saya minta masker, saya diberi dua, untuk suami saya dan untuk saya sendiri. Dan tentu saja begitu masuk ke pesawat, semuanya kita lap karena kita sudah takut sendiri. Saya mau menggambarkan bagaimana pada tanggal 12 Maret itu, di Australia tidak ada rasa takut atau rasa mungkin was-was terhadap pandemi ini. Karena mungkin mereka belum merasa bahwa ini adalah suatu pandemi yang membahayakan. Begitu kita tiba di Jakarta, hari itu juga, itu di bandara, itu sudah ada antrian panjang. Kami disambut oleh pegawai yang pakai baju angkasa, baju yang putih itu, termometer tembak, langsung ditembakkan ke dahi, kita langsung pulang ke apartemen naik bluebird, di bluebird saja di taksi sudah ada sanitizer. Jadi saya membandingkan bagaimana keadaan di Australia dan di Indonesia pada hari yang sama. Begitu tiba di apartemen, itu sebelum masuk ke pintu apartemen, itu saat pan sudah siap dengan termometer. Dan sebelum masuk itu wajib cuci tangan. Waktu naik lift, sudah ada jarak. Jadi di mana-mana itu ada silang, jadi kita tidak boleh bersebelahan. Di bank juga begitu. Ada kursi silang dengan yang selang-seling yang dikasih salib. Dan semua orang memakai masker. Nah, tanggal 16 Maret, saya dapat email dari Singapore Airlines bahwa flight-nya di-cancel ke Australia. Sehingga kami itu jadi bingung sendiri, pemerintah Australia itu mengatakan akan menutup perbatasan negaranya. Jadi kami pikir bagaimana ya, di sini ada rumah, anak cucu, keluarga semuanya, pekerjaan ada di sini. Jadi akhirnya kami kembali ke Australia tanggal 20. Maret itu. Dan Bapak-Ibu sekalian, dalam tujuh hari, tujuh hanya tujuh hari, keadaan di Australia sangat berbeda. Begitu kami masuk, melewati imigrasi, di belakang petugas imigrasi itu sudah ada orang-orang yang berpakaian putih. Langsung diperiksa suhu, langsung dipakai sanitizer, langsung dikatakan kita harus social distancing, tidak boleh berdekatan dengan orang lain. Nah, waktu itu Australia langsung menerapkan harus ada compulsory isolation, jadi ISO yang wajib, selama 14 hari. Dari, kami itu dari bandara, itu langsung naik taksi pulang, masuk rumah, 14 hari kami itu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, kebetulan ada ipar saya yang mengantar sepapan roti dan sedikit mentega yang ditaruhkan di lemari es seminggu sebelumnya. Jadi, sebetulnya sudah agak basi. Tapi kami terpaksa makan itu. Karena di Australia itu tidak ada cara mendapatkan makanan dengan cara lain. Di Australia ini tidak ada gojek, seperti di Jakarta misalnya. Hanya ada Uber Eats. Nah, Uber Eats itu hanya membawa makanan dari restoran ke rumah. diantar pulang. Tetapi pada saat itu, restoran itu sudah tutup sama sekali. Sekolah semuanya tutup. Gym, pertokohan, bioskop, bank, rumah sakit pun mereka hanya menerima yang positif COVID. Hotel, kantor, pabrik, semuanya di Australia ini tutup. Jadi, untuk belanja pun kami tidak bisa waktu itu, selama 14 hari pertama itu. Bayangkan saja, waktu itu untuk makan saja jadi susah saja. Kebetulan waktu itu musim gugur. Jadi, kami itu sebetulnya ada tanaman anggur di luar. Jadi, daunnya itu terpaksalah diambil lalu dikasih bumbu lodeh. Ya sudah, makan nasi dengan itu saja. Karena di rumah ini selalu ada beras tentunya. Nah, jadi Bapak-Ibu pikirkan keadaan dalam waktu tujuh hari berbeda dari yang longgar, menjadi sangat drastis kepercayaan orang di sini. Banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Karena semuanya tutup itu. Banyak bisnis, pabrik, restoran. Itu kan karena tutup. Jadi, semuanya guleng tikar. Diperkirakan pada waktu itu, 1 juta orang Australia atau 10% dari orang Australia itu kehilangan pekerjaannya. Tetapi, pemerintah Australia itu langsung menyediakan bantuan, keuangan dalam bentuk yang disebut job seeker dan job keeper. Job seeker itu adalah untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka mendapat tunjangan dari pemerintah. Job keeper itu adalah untuk perusahaan yang seharusnya tutup, tetapi masih tetap mempertahankan karyawannya. Dan uang job keeper itu diberikan kepada majikan untuk membayar pegawai-pegawainya supaya tetap bisa bekerja. Nah, bank juga seperti itu. Semuanya tutup. Tetapi, bank juga banyak menolong. Jadi, yang misalnya hutang bayar cicilan rumah, itu dikasih waktu 6 bulan, nggak usah bayar sama sekali. Perguruan tinggi di Australia ini, semua membuka pintu untuk memberikan kesempatan mengambil kursus gratis online, tidak bayar sama sekali. Victoria juga memberi 50 dolar untuk bayar listrik setiap rumah tangganya. Tetangga dan teman-teman semuanya bervoluntir masak dan antar makanan kepada yang butuh, terutama yang dianggap sangat rentan, yakni lansia. Nah, tidak semuanya negatif sebetulnya. Karena kalau kita pikirkan, saya selalu bercanda. Pokoknya nggak usah beli baju, nggak ada make-up, potong rambut ini udah 4 bulan, nggak potong rambut. Dan waktu lebaran, pas menjelang lebaran itu, saya malahan belajar masak, seperti bikin kacang bawang, itu karena bersosialisasi dengan kawan-kawan yang di Melbourne, itu lewat WA. Homeschooling yang paling berat. Anak-anak tidak bisa ke sekolah, tetapi tidak berarti mereka tidak belajar lagi. Pemerintah menerapkan homeschooling, harus belajar di rumah. Yang sangat berat tentunya, adalah bagi ibu-ibu yang bekerja. Karena kebanyakan ibu di Australia ini bekerja. Mereka sudah membawa kerjaannya di rumah, mereka harus mengerjakan kerjaan kantornya sendiri dengan komputer, tetapi juga harus mengajarkan anak-anak dengan pelajaran sekolah. Nah, banyak yang tidak sanggup ibu-ibu ini. Kalau anaknya kecil, oke lah. Tapi kalau sudah SMP, SMA, kan susah. Kita nggak semuanya mikir lagi pada saat-saat waktu itu. Misalnya, kalau kita baca, cucunya Ratu Inggris, yang namanya Zara, Zara Tindal, itu dia sibuk sendiri dengan kegiatan sendiri, sehingga suaminya yang sebetulnya pemain sepak bola, itu harus turun tangan, dan harus mengajarkan anak-anaknya untuk homeschooling. Nah, seperti Bapak-Ibu ketahui, di Australia ini ada tujuh negara bagian. Masing-masing negara bagian itu dikepalai oleh seorang premier. Premier itu membuat peraturannya masing-masing dalam hal COVID ini. Semua premier menentukan untuk menutup perbatasan antara satu negara bagian dan negara bagian lainnya. Jadi misalnya, saya dari Australia Selatan, saya tidak bisa ke Melbourne, ke Victoria. Dan dari sana pun tidak bisa ke Sidi. Yang paling ketat dari semua negara bagian di Australia ini adalah Victoria. Victoria itu mempunyai seorang premier, namanya Daniel Andrews. Dan Daniel Andrews itu sedemikian ketatnya, sehingga dia mengeluarkan denda 1.650 dolar, langsung bayar di situ, dengan patroli polisi di mana-mana yang akan menyetop Anda, akan menanyakan Anda itu mau ke mana, dengan urusan apa, kalau misalnya memang harus karena bekerja atau terpaksa, tidak apa-apa. Tetapi jangan lupa, kita tidak boleh mengunjungi keluarga atau orang lain. Jadi untuk cari kesempatan untuk keluar rumah, itu susah sekali sebetulnya. Karena penularan, penularan itu kan datangnya dari mana di Australia ini? Australia ini sebetulnya sebuah benua yang sangat tertutup. Tetapi penularan COVID itu datangnya dari orang Australia sendiri, yang pulang setelah berlibur atau tinggal di luar negeri. Mohon maaf, 20 menit lagi, Bu Ros. Oh ya, oke. Pada awal pandemi ini ada beberapa kapal pesiar di perairan Australia, Ruby Princess, mereka yang banyak membawa. Lalu di Miss South Wales misalnya, puluhan lansia di sebuah rumah jompo meninggal. Nah, sejak Maret ini, bulan yang lalu itu empat bulan, tidak ada turis, hotel semua tutup, presto tutup, semuanya tutup, karena mereka takut sekali dengan menyebarnya COVID ini. Nah, hari Sabtu yang lalu itu ada tiga pesawat yang mendarat di Adelaide, membawa 690 orang. Satu pesawat dari Amerika Selatan, dua dari India. Begitu tiba, penumpangnya langsung dites dan dibawa langsung dengan bis ke hotel di mana mereka akan isolasi untuk 14 hari. Tetapi banyak yang tidak mau dites sekarang ini, jadi pemerintah mengatakan, kamu tidak mau dites, isolasinya tidak 14 hari, tetapi sekarang jadi satu bulan. Nah, ini justru minggu yang lalu misalnya, hari Kamis yang lalu, itu ada, maksudnya mereka meriset. Semua negara bagian di Australia ini 0-0-0-0-0. Kecuali hari Kamis yang lalu, di Victoria itu ada 26 orang. Nah, karena itu semuanya jadi kaget, kok bisa begitu? Karena tiba-tiba Victoria mendapat backlash atau second wave. Dan ada enam zona merah di Victoria sekarang ini di mana terus dipatroli oleh polisi, malah ada unit-unit kesehatan yang terus melakukan testing sampai gedor pintu, orang harus keluar untuk dites. Kemarin di Victoria ada 75 kasus baru. Dan kasus-kasus itu datang dari misalnya seorang yang bekerja sebagai klider di bandara atau yang bekerja di suatu tempat rumah jompo misalnya. Lalu dia pulang ke rumahnya, itu di rumahnya itu kebanyakan dari zona-zona ini adalah mereka yang justru mungkin golongan menengah ke bawah atau pendatang di mana dalam satu rumah itu ada 11 orang, ya semuanya akan kena. Sebetulnya begini, di Australia sekarang hari ini ada 140 orang yang meninggal, 7.765 orang yang positif, 7.008 orang yang sembuh. Pandemi ini sebetulnya belum berlalu, Bapak dan Ibu. Backlash, second wave, itu akan lebih parah dari sebelumnya. Jadi Australia itu dengan sangat ketat tidak memikirkan ekonomi pada saat ini. Tetapi yang diutamakan adalah social distancing, PSBB, tidak saling mengunjungi, cuci tangan, self-isolation, jaga kesehatan tubuh, olahraga di rumah, masker itu justru tidak wajib di Australia ini. Mungkin hanya kita saja orang Asia yang selalu merasa harus pakai masker. Bapak-Ibu, hari ini genap setengah juta orang, tepatnya 504.000 orang di dunia, yang diketahui meninggal akibat COVID-19. Tetapi mungkin ada jutaan lainnya yang positif, tetapi tidak atau belum dites. Jadi imbauan saya, seperti juga pemerintah Australia kepada masyarakatnya di sini, sabarlah untuk menghadapi new normal. Karena sebetulnya nothing is normal just now. Tidak ada yang normal pada saat ini. Tujuan utama pemerintah Australia, dan jangan lupa ini adalah pemerintah yang sangat demokratis, di mana mereka tidak bisa menyuruh penduduknya seenaknya saja. Tidak ada halo-halo dengan mobil, karena itu menentang demokrasi di sini. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk bagaimana menanggulangi pandemi ini sehingga berlaku. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu Ros, menyampaikan kepada kita situasi di Australia saat ini seperti apa. Dan cukup menarik karena tanpa menggunakan masker yang masif, dengan 2 juta tes, kematian di Australia relatif jauh lebih sedikit, dan yang terinfeksi hanya 7.000 saja. Mudah-mudahan bisa dikendalikan. Baik, Bapak-Ibu, sekiranya ada pertanyaan untuk Ibu Ros, silakan bisa disampaikan melalui jalur JumCat. Kita akan masuk kepada sesi pembahasan. Untuk itu, kepada co-host, mohon di-spotlight kepada Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha, untuk menyampaikan kepada kita mungkin beberapa poin, dan highlight dari kota Gorontalo, bagaimana menanggulangi COVID ini. Waktu dan tempat disilahkan, Pak Wali Kota, kedua lo. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Moderator, Pak Dubes, Pak Gubernur yang diwakili oleh Sekretaris Kudus, kemudian Staf Ahlimen KES, Kadis KES DKI Jakarta, serta Ibu dari Australia, Pak Rektor dan seluruh. Kelihatannya koneksi terganggu. Sudah, Pak. Silakan, Pak Wali, silakan. Belum bisa didengar? Bisa, silakan, Pak Wali. Baik, Pak. Lima menit, Pak Wali. Terima kasih. Berapa? Tujuh menit? Lima menit, Pak. Lima menit. Boleh, tujuh menit saja. Ini pas jam 12 ini. Saya tidak akan membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah penanggulangan, pengendalian, penanganan pandemi COVID-19, dan akibat-akibatnya atau masalah-masalah yang ditimpulkannya. Tadi saya kira sudah lengkap kita mendengarkan best practice dari Vietnam, kemudian oleh Kementerian Kesehatan, dan juga oleh Gubernur. Apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, sebenarnya juga itu yang kami lakukan. Saya fokus kepada bagaimana kita menghadapi kehidupan yang sudah berubah. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Semua aspek kehidupan kita terpengaruh. Bukan hanya masalah kesehatan, masalah ekonomi, sosial, politik, kudaya, pemerintahan, keagamaan, semua ini terpengaruhi. Kita ingin mengembalikan seperti semula. Bagaimana supaya manusia Indonesia ini produktif, tapi bebas dari COVID-19. Sebenarnya itu tujuan kita. Sebab kita untuk melawan secara terus-menerus, dan hidup menyendiri dalam rumah, kita hidup dalam rumah tidak melakukan aktivitas apa-apa, dan melakukan pembatasan-pembatasan sosial, itu justru akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang lebih parah dan lebih hebat lagi yang kita hadapi. Maka oleh karena itu, kita harus kembali bagaimana supaya kita harus produktif, tapi bebas dari COVID. Apa yang kita lakukan? Ada best practice dari pemerintah kota Gorontalo, Pak. Strategi penanggulangan pandemi COVID-19 untuk... Kami bisa minta dari host, coba dibuka saya punya, ada slide saya. Hingga bisa buka. Baik. Silakan, Pak Wali. Jadi strategi penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan kesejataan masyarakat memasuki masa new normal life. Habib cara masalah new normal life, new normal itu sebenarnya abnormal juga, tidak normal. Yang normal, ya itu normal. Kalau normal baru, berarti ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak. Bahkan yang kita anggap aneh, tadi Pak Staf Ahlit Menkes bilang, yang aneh menjadi normal. di zaman adaptasi kebiasaan baru ini. Tidak bisa. Tidak bisa buka, saya punya ini ya. Hostnya belum ini. Silakan, sudah jadi co-host. Sudah jadi co-host. Oke. Baik. Tapi saya buka lagi. Pertama, tentunya yang kita harus siapkan, regulasi. Kita memang ada regulasi dari pusat, tapi harus bagaimana terimplementasi di daerah, maka regulasi itu harus dilakukan penyusunan aturan-aturan berupa peraturan wali kota minimal untuk ditaati dan dijalankan oleh masyarakat, pemerintah dan masyarakat. Menyiapkan aturan di daerah yang merupakan tindak lanjut daripada aturan pemerintah pusat. Kemudian kita mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penerapan protokol kesehatan di era new normal life. Sebab kuncinya ini protokol kesehatan yang ditaati, dipatuhi, dan diikuti oleh masyarakat. Kondisi masyarakat kita yang susah sekarang ini. Bahwa mereka tidak disiplin. Kenapa? Ini. Hostnya nggak bisa. Nggak bisa masuk, saya punya slide. Ini slide-nya bagus. Nggak bisa, ya? Aduh. Tampilan diatur dari host sana. Iya, saya pernah sudah. Sehingga saya bisa bicara hanya lima menit saja, boleh. Tapi karena tidak bisa tayangkan. Kemudian, mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan untuk semua aktivitas di luar rumah dan pergerakan orang dan barang. Jadi ini kan bagaimana penanggulangannya, pengendaliannya, dan memutus rantai penyebaran ini, kita akan membatasi penyebaran melalui orang. Jadi mobilitas dan pergerakan orang itu yang harus kita kunci. Kota Gorontalo, dalam hal ini provinsi Gorontalo, melakukan PSBB selama 3 kali 14 hari. 3 kali 14 hari PSBB pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau pada saat masa PSBB itu, justru kenaikan kasus itu makin meningkat. Setelah PSBB, kita sudah mulai reda, sekarang sudah mulai melandai. Kondisi di kota Gorontalo, saya tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Gugus untuk Provinsi, khusus kota Gorontalo, yang terkonfirmasi positif dari pemeriksaan sekian ratus dari spesimen yang ada, itu ada 119 positif. Tapi yang sudah sembuh, sekarang sudah 101. Jadi kurang lebih sudah 85 persen. Itu 101. Empat meninggal, tapi tiga meninggal itu setelah didapatkan, dia positif setelah dikuburkan. Yang satu meninggal murni itu sebagai COVID itu cuma satu. Kemudian 14 sekarang yang masih dirawat. Dirawat pun mereka hanya diisolasi. Kami isolasi pinjam Wisma Haji, kemudian yang lain, 8 orang itu dilakukan perawatan di rumah sakit. Jadi sebenarnya dari sisi keterkularan, ini di kota Gorontalo ini sudah sangat menurun dan berkurang, bahkan tingkat penyembuhan makin tinggi. Ini berasal dari tujuh klaster, Pak. Tujuh klaster dari luar daerah semua. Dari tadi Pak Ahli Menkes sudah menyampaikan, yang terbesar di Gorontalo ini kan GT Goa. Kemudian dari Kalimantan, kemudian dari Lombok, kemudian dari Magetan, kemudian dari Sukabumi. Dan sesudah itu tersebar melalui transmisi lokal. Yang lima ini, dari enam klaster, lima kami sudah putuskan, Pak. Jadi tinggal satu klaster yang jalan sekarang. Jadi yang sudah putus itu, yang lain. Nah sekarang kita melakukan new normal life. Apa yang harus kita lakukan? Semua aspek harus kita jalankan. Kita pertama menyiapkan infrastruktur, terutama di fasilitas sosial dan fasilitas umum, perkantoran pemerintah, swasta, dan seluruh tempat aktivitas masyarakat. Kemudian menyiapkan SDM dalam rangka untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan monitoring di lapangan, yang kerjasama dengan seluruh perkopinda, terutama dari pihak jajaran TNI dan Polri, karena mereka yang akan membantu dan yang akan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh dan tidak taat. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan dan memberi sanksi kepada para pelanggan. Dan yang kelima, tentunya harus ada dukungan anggaran dari pemerintah. Aspek-aspek penjagaan dan pengendalian, baik di sekolah, mulai dari di sekolah dan institusi pendidikan. Kami sudah dari awal meliburkan, sampai sekarang sudah meliburkan sekolah, tempat kerja juga, kemudian rumah ibadah, tempat atau fasilitas umum, pusat kegiatan ekonomi seperti pasar, pertokohan, mal, apotik, hiburan, dan lain-lain. Tempat kegiatan sosial budaya, transportasi. Pada masa PSBB, semua tempat-tempat ini, ini kami tutup atau kami lakukan pembatasan. Sekarang kami sudah mulai buka, tapi dengan penerapan protokol kesehatan yang semakin ketat. Dengan memberikan sosialisasi dan edukasi serta monitoring kepada masyarakat. Agar mereka bisa taat dan patuh kepada protokol kesehatan yang kita sosialisasikan, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, jaga imunitas, dan hindari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memakan waktu atau durasi yang lama dan mengumpulkan banyak orang. Sistem pembelajaran dari rumah, kecuali untuk sekolah, Pak. Kami tetap masih memperlakukan sistem pembelajaran dari rumah karena anak-anak rentan akan penyebaran COVID-19. Karena yang menjadi kewenangan dari pemerintah kota ini kan, SD, TK, dan SMP. Semuanya anak-anak. Susah kita akan melakukan pembatasan itu. Sehingga sambil juga saat ini masih liburan menghadapi tahun ajaran baru nanti akan jatuh pada tanggal 13 Juli. Kita masih liburkan juga dan belum tentu kita akan lakukan apa namanya pembelajaran kegiatan pelajaran mengajar tetap muka di sekolah. Demikian juga di aspek tempat kerja terutama PNS. Sistim kerja sekarang sudah kita wajibkan untuk masuk kantor tapi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan. Kemudian mengurangi pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dan lebih banyak memanfaatkan IT. Kemudian dalam keadaan tertentu rapat dapat diadakan tetap muka tapi dilaksanakan secara terbatas. dan juga pelayanan publik terutama di kantor-kantor pelayanan publik kami lakukan pemanfaatan pertama dengan aplikasi online kemudian yang kedua kalau toh memang dimungkinkan untuk tetap muka maka dilakukan pembatasan pakai demarkasi antara yang dilayani dan yang melayani. Kemudian juga tempat ibadah kami sekarang sudah mulai buka. Jadi penerapan protokol kesehatan jaga jarak harus dijarankan kemudian semua tempat-tempat ibadah kita siapkan sarana tempat cuci tangan kemudian juga kita siapkan masker bagi mereka yang tidak datang atau datang tidak pakai masker atau kita wajibkan juga untuk membawa alat peralatan sendiri untuk ibadah. Kemudian tempat-tempat ibadah kita haruskan untuk mendapatkan kalau di tempat ibadah di tingkat kelurahan harus mendapat surat rekomendasi dari gugus tugas di kelurahan. Tempat ibadah di tingkat kecamatan harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas kecamatan. Demikian juga untuk tingkat kota harus mendapat rekomendasi dari gugus tugas kota. Dan di tempat-tempat umum atau fasilitas umum dan pasar spesial pasar, mal, toko, apetik, tempat hiburan, tempat usaha, dan lain-lain juga sudah mulai dibuka dengan masa transisi mulai dari tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni. Besok kita mulai lakukan secara full tapi penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat dan pengawasan serta monitoring yang ketat juga oleh pihak keamanan baik dari Satpol kami maupun didukung oleh TNI dan Polri. Demikian juga di apa pasar-pasar tradisional kita lebih mengoptimalkan transaksi belanja online yang kita namakan Patali Shopping Point di kota Gorontalo yang sudah banyak diminati oleh masyarakat kota. Patali Shopping Point ini adalah sarana untuk belanja secara online bagi warga masyarakat untuk pasar tradisional yang kalau pasar modern sekarang memang sudah take away kemudian juga belanja online sudah di ini go send, go food dan lain sebagainya. kemudian di tempat-tempat kegiatan sosial budaya membuka kembali tempat olahraga dan tempat-tempat wisata juga sudah mulai dibuka sekarang dengan penerapan protokol kesehatan yang start pertemuan-pertemuan hajatan perkawinan perayaan hari besar panggelaran kecuali konser-konser belum untuk melibatkan orang banyak masih dalam kalau itu di gedung maka kita batasi 40-50% pengunjungnya atau yang hadir kita batasi belum sampai full kapasiti dan yang paling penting adalah tersedianya infrastruktur protokol kesehatan yang lengkap kalau di tempat-tempat umum untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial itu disiapkan oleh pemerintah daerah kalau untuk masyarakat umum apalagi tempat-tempat usaha dan lain sebagainya itu disiapkan oleh masing-masing pelaku usaha dan di sektor transportasi setiap yang di transportasi diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan setiap kenderaan umum wajib menyemprotkan disinfektan setiap hari pada kenderaannya dan sanksinya bagaimana kita memperlakukan saksi agir bagai yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam penerapan kami akan berikan saksi sampai pada pencabutan izin usaha misalnya jadi ini Pak Moderator terima kasih yang sebenarnya penerapan new normal life ini sebagaimana disampaikan oleh Kemenkes tadi menerapkan PHBS perilaku hidup bersih dan sehat germas gerakan masyarakat hidup sehat sehingga kita menjadi manusia-manusia produktif tapi bebas dari COVID itu sebenarnya intinya kita memasuki new normal life ini demikian Pak terima kasih 14 menit mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Wali Kota apa yang disampaikan sangat komprensif sekali semoga kepemimpinan Pak Wali Kota insya Allah kasus di Kota Gerontalo bisa kita tahan tidak ada penambahan kasus baru lagi baik Bapak Ibu kita lanjut kepada pembahas kita yang kedua kita persilahkan kepada Bupati Gerontalo mohon bisa di spot like kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Rasul Pumalingo atau yang mewakili waktu dan dia disilahkan waktunya 5 menit Pak suaranya kurang terdengar Pak masih kurang terdengar ini Pak mungkin bisa dikencangkan volumenya IT tim IT silakan Pak silakan bisa dikencangin lagi Pak mungkin silakan lanjut Pak terima kasih mohon ingin kami sampaikan sejak awal pembukaan acara ini Pak Bupati Profesor menghadirkan mengikuti perlihatan ini pembukaan sampai dengan saat ini saya bersama Ketirong di uang sepat saya sehingga memikir saya seperti dari sejujurnya 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 menikuti Pak Bupati untuk menyampaikan satu hal terkait dengan apa yang terlalu dikasih ini pertama kami persiasi terhadap kekuatan ini kami belajar banyak informasi dari Australia kemudian juga dari Vietnam kami menerima informasi kepada kami tentang apa yang harus kita lakukan ke depan agar kemulian penanganan COVID-19 ini bisa berlangsung secara efektif dan berhenti kami juga melajar banyak dari penyampaian kesehatan Provinsi DTK tentang apa yang sudah berbebas kami pemerintah Bupati Bupati sebagai pemerintah Indonesia menjadikan pandemi ini sebagai upaya untuk melakukan beberapa perubahan inovasi dengan segala keterbatasan yang dimiliki semua hal yang terkait dengan protokol kesehatan kita semua sudah mendengar dan juga sebahagian besar kita sudah melakukan hingga bagaimana agar kemudian komitmen kita dalam penangan kesehatan itu bisa dilakukan secara simulkan secara kontinu dan kemudian berkoneksi dengan semua institusnya kita tidak bisa menghadapi pandemi ini secara paksial dan memutihkan ekosekuran dan karena itu apa yang sudah dilakukan oleh daerah termasuk komparti meloktaro dengan melaksanakan secara terpadu dengan TNI Poli dengan perguruan tinggi untuk melakukan kajian-kajian akademik terhadap apa yang harus kita lakukan kemudian juga melaksanakan beberapa pertemuan dengan berita helix 7 elemen yang kita berdayakan dalam rakyat penanganan yaitu pemeliti itu sendiri kemudian TNI Poli politisi media masa perguruan tinggi semua elemen yang kita ajak bersama dan kemudian semua pihak itu menjadi bagian yang bisa melakukan penanganan Alhamdulillah kita mengambil peralian aktif untuk membantu penanganan COVID-19 di Provinsi Korontalo dengan memilikan dan bekerjasama misalnya Universitas Mohamadi Korontalo yang mendidikan di sana salah satu tempat untuk kita lakukan isolasi di samping isolasi yang kita lakukan di ismati itu juga adalah bagian yang rupai kita itu menasukkan bahwa hasil tracking presentatis kita ada tempat yang bisa memungkinkan kita lakukan penanganan kesehatan optimal pada saat yang sama kita juga terus berkoordinasi dengan pengupatan kota yang lain dengan ruang kota dengan pengupatan yang lain karena kita tidak bisa melakukan penanganan sendiri sementara masyarakat kita dan wilayah kita berbatasan juga dengan wilayah dan tempat yang lain maka koordinasi komunikasi dan komitmen antara komunitas dan kota yang ada di harian sangat kurien bagi kami sehingga kita bisa melakukan konsulitas optimal dalam penanganan COVID-19 kebangan komunitas Provinsi Korontalo yang memiliki komunitas pusat karena itu hasilnya cukup membedakan kita trade dan tracing yang kita lakukan itu bisa membuahkan hasil untuk mendapatkan orang-orang yang terkonfirmasi dan kemudian kita lakukan penanganan secara optimal mereka di kompetisilasi dan kemudian kita ingin memastikan bahwa orang yang sehat tetap sehat dan orang yang sakit menjadi sehat komitmen kita lakukan dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasuki prakonesi 14 hari menuju di normal baru yang di kebanyakan Gorontalo kita sepakati namanya adalah Lomba Perlagu Baru itu yang kita lakukan selama ini dan alhamdulillah kita belajar banyak dari tadi Vietnam dan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak mewakili Bupati Gorontalo Bapak Ibu nah penanggap berikutnya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan segaligus sebagai penanggap terakhir pada sesi kita hari ini untuk itu kiranya bisa di spotlight ke Pak Rektor disilahkan Pak Rektor silakan Pak sudah terima kasih Pak Halik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya tadi di TTP pesan juga oleh Pak Bupati Bunebulango Pak Amin Bawu beliau pamit izin keluar-keluan karena harus ke tempat umum tapi beliau sudah titip pesan yang akan beliau sampaikan dalam tanggapan ini saya bacakan dulu tanggapan dari beliau ini pesan dari Pak Bupati Bunebulango saya bacakan kami mendapat banyak ilmu dari diskusi ini terutama dari Pak Dubes Vietnam yang paling penting bagi Pemda Bunebulango adalah komitmen bersama menjalankan regulas yang telah dibuat dan disepakati tersebut jadi ini beliau minta untuk saya sampaikan sebagai tanggapan beliau dari diskusi ini baik selanjutnya tanggapan dari saya sebagai panelis ada empat catatan yang saya akan sampaikan setelah menanggapi seluruh narasumber yang pertama saya sepakat dengan Pak Hamim dan pemateri sebelumnya bahwa yang pertama harus ada komitmen bersama kita sudah sepakat untuk berupaya menjalani tahapan demi tahapan dari masa pandemi COVID kemudian dari masa tanggap darurat menuju ke fase new normal life sampai akhirnya ke kondisi normal tentu ini membutuhkan strategi membutuhkan pentahapan yang harus kita desain bersama dan butuh komitmen bersama dari semua stakeholder dan ini adalah kata kunci pertama yaitu komitmen bersama semua stakeholder baik kemerintah dari pusat daerah swasta termasuk masyarakat untuk sama-sama membahu bergotong royong kita untuk menyukseskan masa transisi ini dari kondisi tanggap darurat menuju ke new normal life sampai akhirnya ke kondisi normal yang kedua belajar juga dari Vietnam dan Australia tentu kita harus mempersiapkan fasilitas-fasilitas pendukung dalam rangka untuk menyukseskan dari masa transisi ini ke kondisi new normal life tentu dibutuhkan juga komitmen bersama dari aspek politik anggaran untuk menganggarkan pembiayaan penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung masa transisi tersebut yang ketiga adalah kesiapan SDM baik SDM kesehatan maupun SDM non-kesehatan untuk menyukseskan masa transisi ini baik dari pihak kepolisian TNI kemudian dari aparatus sipil negara termasuk dari perlukan tinggi dan sekolah-sekolah untuk persiapan menyongsong masa transisi ini dan yang terakhir tentu semua ini berpulang kepada satu kata yaitu disiplin tentu kita membutuhkan kedisiplinan semua pihak oleh dari level atas sampai bawah temannya harus melaksanakan kedisiplinan protokol kesehatan di masa new normal life inilah yang menjadi empat kata kunci utama yang harus kita jalankan sebagaimana yang telah kita dengarkan dari para pemateri sejak dari Pak Dubas Vietnam kemudian dari Ketua Ahli Menteri Kesehatan Kadis Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pak Gubernur maupun dari Ibu Roswita Nimpuno tentu ini banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan yang kalau kita ramu itu mengarah kepada empat hal ini saya dari Perluan Tinggi ada titipan pesan mungkin bisa didengarkan atau ditiranjuti oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Provinsi terkait dengan rapid test ini ada kebijakan setiap orang yang mau keluar masuk korontalo itu harus menjalani rapid test ini banyak mahasiswa kami yang hendak keluar dari korontalo atau dari luar korontalo masuk ke korontalo ternyata harus rapid test dan rapid test itu harus berbayar nah ini yang menjadi kesulitan buat para mahasiswa mungkin biaya tiketnya hanya berapa ratus ribu tapi biaya untuk rapid testnya yang berapa kali lipat dari biaya tiket yang mereka keluarkan ini yang disampaikan oleh para mahasiswa yang dari luar daerah untuk ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kepada para mahasiswa dalam rangka untuk rapid test ini agar supaya tidak memperhatkan para mahasiswa yang akan keluar masuk dari korontalo ini tipe saja yang saya sampaikan lewat kurun ini mudah-mudahan bisa ditanggapi dan dilanjutkan oleh para penonton kebijakan terima kasih Pak Halik saya kembalikan ke moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Rektor kita dari Gorontalo Utara kita masih ada satu mohon bisa di spotlight ini Gorontalo Utara zoomnya atas nama siapa ini zoomnya dari Gorontalo Utara apakah ada Bapak Ibu di Gorontalo saat ini sudah pukul setengah satu di Papua sudah pukul setengah dua ada beberapa peserta kita dari Papua terima kasih masih stay di jalur diskusi kita ini Gorontalo apakah bisa di spotlight Gorontalo Utara silahkan co-host mohon Gorontalo Utara yang mewakili Pak Bupati zoom akunnya atas nama siapa ini dari tadi kami lacak tidak ketemu baik kalau tidak ada kita mungkin akan menampilkan dulu Bapak Ibu pertanyaan yang masuk dan nanti sekiranya sudah ketemu dari Gorontalo Utara akan ditampilkan lagi Mas Firial belum ketemu dari Gorontalo Utara belum Pak belum ketemu baik Bapak Ibu kita ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para panelis kita kami mohon waktu untuk menampilkan ini banyak pertanyaan untuk Pak Dubes kiranya Pak Dubes bisa di spotlight apakah beliau berkenan respon Pak Dubes mungkin Pak Subuh juga banyak pertanyaan untuk Pak Subuh kami mohon berkenan bisa berespon juga Bapak Ibu ini adalah pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber kita Pak Subuh sudah sudah ada bersama kita di sini kami persilahkan mungkin untuk Pak Subuh terlebih dahulu untuk menampaikan jawaban atau tanggapan disilahkan Pak Subuh terima kasih pertanyaan pertanyaannya begitu hot isus pada minggu ini adalah Presiden marah-marah judulnya sebenarnya kalau kita lihat saya tidak masuk kepada area politik yang ada sejujurnya begini bahwa memang ada tambahan dana dari kementerian dari pemerintah khususnya kementerian keuangan tetapi ini terus terang saja dana-dana ini lebih di sektor kesehatan lebih banyak kepada bagaimana memberikan suatu stimulus terutama insentif pada nakes untuk untuk itu ada mekanisme verifali namanya verifikasi dan validasi sehingga saya kira ini nanti akan cepat terserap setelah ada verifikasi dan validasinya sedangkan untuk secara ekonomi memang pemerintah cukup banyak telah mengeluarkan uang tetapi stimulus-stimulus yang ada ini kan tentunya dampak daripada stimulus dan terpakainya uang ini saya kira masing-masing kementerian nanti akan mempunyai jalan keluar yang terbaik kemudian yang berikutnya Pak Arianto inti daripada pengendalian ini penanggulangan atau pengendalian ini adalah kedisiplinan dan kesadaran masyarakat tanpa ada kedisiplinan dan kesadaran masyarakat maka akan sulit law enforcement yang kita lakukan tidak akan mungkin memberikan law enforcement pada kondisi seperti ini pada masyarakat makanya begini begitu ada di new normal nantinya begitu ada kasus perkembangan kasus baru maka kita akan setback kembali kepada kondisi sebelum new normal kalau perlu begini kalau di undang-undang karantina 6 2018 itu kan sebenarnya ada 4 pilihan yang pertama adalah karantina rumah sakit yang kedua adalah karantina rumah yang ketiga adalah karantina wilayah dan yang paling ringan adalah PSBB pemerintah tentunya memilih PSBB dengan catatan bahwa ini akan mendidik masyarakat dan juga melakukan persiapan-persiapan untuk lari untuk siap kepada era new normal untuk itu saya berkali-kali meminta kepada seluruh kita faktor kesadaran dan kesedipinan dari masyarakat merupakan faktor utama kita bisa mengendalikan ini ini agak berbeda Bapak Ibu sekalian kalau secara epidemiologi penyakit sejak adanya SARS sejak adanya coronavirus pertama kali kita identifikasi yang paling berbahaya itu SARS yang di Hongkong tahun 2003 kemudian berkembang lagi menjadi MERS-CoV kemudian sampai dengan sekarang adanya COVID-19 jadi 2003 sampai dengan 2020 17 tahun berkembang banyak varian dari coronavirus ada sekitar 200-an tapi yang ada di muka bumi dan memang penyebab penyakit bagi kita ada 7 dari 17 tahun 2003 sampai 2020 itu kita belum berhasil dunia belum berhasil membuat vaksinnya jika kita bandingkan dengan H1N1 atau kita sebut dengan flu babi pada tahun 2008 penderitanya itu 61 juta satu tahun 61 juta bandingkan dengan sekarang kematiannya kurang lebih 600 ribu 650 ribu tetapi H1N1 bisa kita isolasi dan dijadikan suatu vaksin flu ini bedanya kita dengan COVID-19 dengan corona makanya kunci utamanya adalah kesadaran kan disiplinan masyarakat pemerintah strateginya apabila pada masa new normal terjadi lagi peningkatan kasus maka akan setback kita melakukan semacam PSBU ulang atau melakukan semacam isolasi rumah seperti yang di Ibu Rospita dari Australia menyatakan bahwa ini sifatnya compulsory wajib melakukan itu nah ini yang harus kita pahami bersama-sama memang ini tugas yang berat saya merasakan ini tugas yang berat saya keliling-keliling melihat situasi yang ada bahwa apalagi masyarakat yang merasa tidak sakit ini menjadi suatu tantangan kita tersendiri tetapi mereka membawa virus tersebut untuk ditularkan kepada orang lain nah tentunya ragam dari masyarakat kita dan masalah geografis dari kondisi kita itu tidak ada negara lain seperti Indonesia Indonesia adalah the biggest archipelagos country in the world Indonesia Indonesia adalah negara yang paling banyak suku dan bahasanya ragamnya tetapi kita mengharap bahwa pengertian edukasi yang kita berikan ini bisa benar-benar diterima oleh masyarakat makanya saya katakan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat akan berubah menjadi budaya hidup bersih dan sehat ini yang kita harapkan karena nenek moyang kita mempunyai perilaku dan budaya bersih budaya hidup sehat nenek moyang kita kenapa kita tidak kembali ke arah sana nah ini kuncinya Bapak Ibu sekalian saya berkali-kali berkomunikasi dengan pimpinan daerah untuk bisa memang mengangkat local wisdom seperti yang di Korontalo memakai masker yang salah tertutup dan bisa di inikan ke orang lain nah saya sebenarnya gini ya saya mau tunjukkan aja ini karena kalau bisa saya ditutup sudah sebagai co-host sudah Pak masih yes ini saya mau ngambil sedikit data dari ini ingat dari sejak awal dari sejak awal adanya COVID WHO itu sudah mengasih peringatan di public area Indonesia hati-hati justru Bangladesh ini baru dua minggu yang lalu diidentifikasi sebagai community transmission tapi kalau Indonesia hari ini Anda buka masih statusnya adalah community transmission untuk itu harap hati-hati justru di public area itu social distancing bukan sekedar physical distancing tetapi juga social distancing itu adalah kata kuncinya pemerintah membuka relaksasi daerah membuka relaksasi tapi ingat harus sesuai dengan protokol-protokol yang ada saya kira ini yang saya ingin sampaikan bahwa kita adalah community transmission baik-baik Pak Alik terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Subuh kita lanjut juga cukup banyak pertanyaan kepada Pak Dubes apakah Pak Dubes atau tim di KBRI berkenan untuk menjawab apakah masih ada baik kita mohon kita bisa spotlight Pak Dubes terima kasih pertama mengenai penanganan kasus di rumah sakit Vietnam kenapa pasiennya tidak ada yang meninggal bisa sembuh obat-obatan apa yang digunakan perlu saya tegaskan tidak ada obat jenis baru atau vaksin baru yang digunakan oleh Vietnam yang dilaksanakan di Vietnam praktik sama dengan di berbagai negara hanya perbedaannya kalau menurut saya karena identifikasi kasusnya itu sedini mungkin terdeteksi kasusnya langsung dibawa ke rumah sakit yang sudah ditunjuk yang sudah dialokasikan dan ditangani sejak awal sehingga mungkin itu faktor tidak adanya pasien yang meninggal kedua kasusnya kan jumlahnya total adalah 349 kesis sorry sekarang kasusnya adalah 355 kasus secara kumulatif dan jumlah kasus ini adalah masih dalam kapasitas rumah sakit rumah sakit yang ditunjuk jadi tidak terjadi yang namanya full capacity atau even over capacity sehingga semua tenaga medis dokter bisa memberikan perhatian yang penuh kepada pasien tersebut jadi bisa memberikan atensi penuh dan bisa memberikan pengobatan atau langkah-langkah medis secara optimal saya rasa itu kuncinya keberikutnya perbandingan antara penerapan penanganan COVID-19 di Vietnam dan Indonesia apa perbedaan yang paling menonjol sehingga Vietnam bisa sukses sementara Indonesia masih saat ini masih menangani tadi secara tersurat dan tersirat sudah dijelaskan kuncinya adalah bahwa Vietnam mengambil langkah antisipatif yang sedini mungkin dan cepat bahkan menimbulkan di awal langkah seperti tadi dikatakan oleh Pak Sudul bahwa menimbulkan langkah langkahnya itu mengagetkan untuk negara yang lain misalkan dia memberhentikan pesawat dari China dan kemudian dilanjutkan dengan pesawat-pesawat dari berbagai negara yang lain itu termasuk awal dibandingkan negara-negara lain jadi sehingga menimbulkan kekagetan wah Vietnam kok langsung ambil langkah seperti ini jadi karena mereka sangat antisipatif cepat sehingga itu kuncinya sehingga penyakit itu virus itu tidak sempat menular terjadi pandemik di dalam Vietnam sehingga bisa terisolasi dan segera bisa disembuhkan itu ya jawabannya berikutnya Vietnam sebagai negara komunis penanganannya lebih cepat dan lebih awal apakah mungkin terjadi gelombang kedua di Vietnam bisa terjadi dengan pengertian adalah jika penerbangan internasional yang mengangkut penumpang itu dilakukan dan protokol kesehatannya lengah jadi kemungkinan itu bisa saja terjadi dan ini yang menjadi perhatian pertimbangan yang seksama dari pemerintah Vietnam sebelum membuka penerbangan internasional di satu pihak mereka membutuhkan adanya penerbangan internasional untuk mengangkut pengusaha bisnisman investor dan juga turis yang diperlukan oleh ekonomi Vietnam tetapi di lain pihak mereka juga mempertimbangkan masak-masak kalau dia buka dan tanpa tanpa kendali itu juga bisa membawa virus yang akhirnya bisa menimbulkan the second wave tersebut nah ini dalam dalam pertimbangan jadi bisa saja terjadi tapi saat ini tadi yang Bapak katakan ya community transmission itu sudah terbukti tidak ada disini prioritas Vietnam yang dikembangkan saat ini apa prioritas ekonomi jadi Vietnam berbeda dengan Indonesia dan juga mungkin berbeda dengan sebagian besar negara-negara di dunia mereka face by face face pertama menangani COVID-19 secara tuntas dilokalisir tidak ada domestic transmission tidak ada community transmission tidak ada penambahan kasus yang ada hanya importasi kasus yaitu orang-orang yang datang sehingga mereka bisa sepenuhnya sekarang fokus kepada kegiatan ekonomi jadi sekarang kegiatan ekonomi yang mereka fokuskan bagaimana proses penanganan COVID-19 Vietnam yang nampaknya bisa terkendali sehingga kedengarannya baik-baik saja apakah betul skema lockdown secara secara desa yang dilakukan untuk berhasilan jadi mereka menetapkan lockdown jadi pada awal sebelum adanya national lockdown mereka sudah mulai menerapkan yang sifatnya lokalisasi dilokalisir semacam lockdown di distrik atau di kecamatan tertentu itu sudah terjadi sebelum akhirnya dikembangkan menjadi semacam lockdown secara nasional pada tanggal 1 sampai dengan 22 April jadi sistem lockdown atau PSBB atau social distancing secara ketat itu sudah dilaksanakan baik secara lokalisasi maupun secara nasional sudah dan ternyata memang berhasil selanjutnya salah satu faktor keberhasilan Vietnam adalah faktor budaya masyarakat dan faktor ideologi saya rasa begini ya budaya itu tercipta karena kebiasaan dan kebiasaan itu tercipta karena ideologi yang dihanut oleh Vietnam yaitu sosialis komunis sosialis komunis sistem komando sistem polisi pokoknya dilakukan peraturan semua harus mematuhi tanpa ada protes tanpa ada argumentasi dilaksanakan seluruhnya nah itu sudah tercipta sejak negara ini berdiri pada tahun 1945 sehingga kenapa dia berhasil ya berhasil karena memang sistem pemerintahannya dan sistem tata negaranya itu memang mendukung dimana satu kebijaksanaan dibuat dilaksanakan dan diimplementasikan secara mendulung ini mungkin yang agak berbeda dengan di Indonesia atau di negara lain saya rasa itu saja ya strategi-strategi saya rasa kurang lebih sama saya rasa kembali untuk masyarakat Gorontaluk saya rasa kuncinya kan begini ya kalau kita menangani saya bukan seorang alih medis ya tapi kata kuncinya adalah kita harus mengurangi atau menolkan menzerokan jumlah kasus jadi kalau kasus itu ternyata masih bertambah berarti virus itu masih ada dan masih menular sehingga harus dilokalisir jadi sistem lokalisasi memang harus ketat dilaksanakan oleh setiap pemerintah atau pemerintah daerah atau distrik jadi pendataan identifikasi kasusnya ada di mana saja itu memang harus dilaksanakan secara konsisten kedua saya rasa di era new normalcy sekarang ini saya sudah sampaikan setiap daerah tentunya berbeda-beda saya rasa kalau dengan situasi saat ini saya rasa memang relatif lebih baik sehingga dalam menerapkan new normalcy antara penanganan covid dengan peningkatan kegiatan ekonomi bisa berjalan berdampingan namun tentunya potensi potensi adanya second wave atau adanya penularan kembali tetap ada karena kenyataannya kan masih ada kasus di Gorontalo jadi memang ini tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan tentunya situasinya di pemerintah daerah Gorontalo dengan di pemerintah daerah lainnya tentunya berbeda sehingga antisipasi dan actionnya juga akan berbeda itu saja sekian dan terima kasih baik Pak Dubas mungkin sekalian berkenan untuk closing statement Pak Dubas terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih juga dan selamat kepada Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang telah menyelenggarakan acara kegiatan ini saya hanya berharap bahwa dari seminar ini memberikan manfaat bagi para peserta khususnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah Gorontalo tetap optimis sebagai warga negara Indonesia kita harus optimis dan semoga pandemik COVID-19 bisa segera berlalu sehingga kita bisa fokus kepada bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi sekian dan terima kasih terima kasih banyak kita beri apresiasi penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Ibnu Hadi Dubas di Vietnam yang sudah berbagi pada hari ini dan menjawab pertanyaan Ibu Bapak kita mohon izin kita akan lanjut pada menjawab pertanyaan berikutnya ada beberapa pertanyaan untuk Provinsi Gorontalo maupun untuk Ibu Ros kita akan tampilkan terlebih dahulu kepada Ibu Ros kiranya berkenan Ibu Ros bisa memberif kita atas beberapa pertanyaan disilahkan Ibu Ros baik terima kasih Pak Dubas terima kasih terima kasih terima kasih kiranya ada pasti ada agenda berikutnya silahkan Pak Dubas terima kasih Ibu Ros Ibu Ros disilahkan Ibu Ros pertanyaannya apa lagi dari Pak Hamzir pertanyaan kepada Ibu Ros kami tampilkan di layar apakah Ibu Ros mengikuti di layar atau kami bacakan tidak saya ikuti di layar lagi dibaca baik Ibu Ros silahkan mungkin secara umum boleh tidak satu-satu mungkin bisa secara umum secara umum secara umum begini untuk menanggulangi regulasi COVID di Australia ini karena itu juga berkaitan dengan karakter orang Australia ini seperti saya katakan tadi adalah negara demokrasi dimana orang tidak biasa harus begini harus begitu mereka itu tidak mau mendengarkan tetapi dalam COVID ini semuanya itu justru sangat prihatin dan mengikuti dan malah mengecam orang yang tidak mengikuti jadi misalnya orang tidak bisa menengok taruhlah neneknya yang sedang sakit di rumah sakit itu orang itu mungkin akan mencoba tetapi orang lain itu akan membendung supaya itu tidak terjadi nah satu lagi wisatawan itu sama sekali tidak boleh masuk ke Australia sekarang ini yang datang ke Australia itu itu justru orang-orang Australia apakah mereka lahir di Australia atau mereka penduduk tetap Australia makanya ada dua pesawat dari India orang India itu banyak yang waktu ke sana tertahan oleh COVID sehingga tidak bisa masuk kembali lagi tapi justru pemerintah Australia mengirimkan dua pesawat yang didatangkan dari India tetapi mereka itu orang yang menetap di sini jadi permanent residence Australia yang lain tidak bisa jadi seperti orang Australia itu ada yang berlibur jadi jangankan kata luar negeri kita berlibur dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain pun kita tidak bisa itu sama sekali ini maaf ya saya lagi baca kok tertahan di bawah nggak bisa dinaikin ke atas nah kalau masker itu saya juga bertanya-tanya kenapa sih masker itu tidak wajib di sini tetapi karena adanya setiap malam itu atau setiap pagi setiap siang semua radio televisi selalu yang di cover itu hanya COVID-COVID-COVID saja jadi berbagai riset yang diadakan dan mereka menemukan bahwa memakai masker itu tidak 100% menolong jadi itu hanya menolong supaya kita tidak tertular atau kita tidak menularkan kepada orang lain tetapi dasar orang Australia dua bulan pertama itu wajib semua pakai dan yang dipakai itu bukan masker yang sebetulnya karena masker yang sebetulnya tidak ada hanya boleh untuk rumah sakit jadi orang itu kalau kita lihat foto-fotonya ada yang pakai celana dalam yang dibalik begitu ada yang pakai kerudung yang dipakai untuk menutup jadi masker itu macam-macam tetapi begitu peraturan itu sudah lewat sudah lalu orang tidak memakai masker lagi saya kaget karena saya itu bekerja sebagai volunteer interpreter di rumah sakit begitu dikatakan masker tidak boleh dipakai saya itu mengantar seorang pasien sampai ke pintu ruang bedah itu dokternya keluar tidak pakai masker perawat di situ tidak satu pun pakai masker hanya saya yang pakai masker tapi kan itu mungkin dari budaya saya sendiri mungkin kita sebagai Indonesia jadi kalau untuk masker ya begitu saja ada lagi yang belum saya cover sudah kan semuanya ya betul relatif sudah di cover semua Ibu Ros baik kita sudah meng cover Ibros sudah meng cover mungkin ada closing statement Ibros bagi saya sendiri ya mungkin yang saya perhatikan selama ini adalah saya terkesan kepada saya itu paling saya sebetulnya paling banyak kritik terhadap pemerintah Australia saya tinggal di sini sudah 47 tahun Australia dan orang Australia tetapi dalam COVID ini saya itu angkat topi kepada mereka bagaimana mereka dalam 7 hari bisa seperti perang habis langsung mereka menyerang COVID ini habis-habisan setiap negara bagian membuat peraturannya sendiri dan harus diikuti dengan denda yang segitu besarnya masyarakat sendiri pun sadar sendiri sehingga kalau misalnya kita keluar seenaknya orang lain itu akan mencemooh atau namanya orang Australia mereka akan terus terang excuse me langsung marah-marah sendiri di supermarket atau tempat kita belanja sekarang itu ada batas jadi ada sali ada silang ada silang orang melewati silang itu orang lain yang akan menegur jadi mereka betul-betul takut sekali pada pandemi ini karena sudah terbukti sampai negara itu bisa tutup hitungnya Australia ini kan tutup hanya karena pandemi ini jadi untuk saya statement saya tetap seperti yang saya katakan tadi mengimbau agar orang social distancing berusaha untuk tidak terlalu memikirkan memang perlu untuk sosialisasi untuk bisnis dan sebagainya untuk maju ke depan the new the new future tapi sebetulnya selama masih ada pandemi ini lebih baik tidak dan backlash-nya kita lihat di Victoria kemarin backlash-nya itu luar biasa 10 kali lebih hebat daripada waktu kejadian sebelumnya baik baik Ibu Ros kelihatannya demikian closing statement dari Ibu Ros kita akan melanjutkan apakah dari Gorontalo ada dari provinsi Gorontalo ada yang ingin menyampaikan ada yang ingin menyampaikan baik Pak dari Kota Gorontalo ada satu pertanyaan untuk Pak Wali Kota ada satu pertanyaan untuk Pak Wali Kota kami persilahkan Pak Wali Kota untuk menyampaikan pertanyaannya apa Pak ya begini jadi aturan apapun yang kita akan tetapkan suaranya belum terdengar Pak Wali mohon izin belum ya halo halo sudah halo sudah sudah dibuka silahkan Pak sudah masuk silahkan Pak sudah masuk ya ya Pak suaranya suaranya Pak Wali jadi bagi kita pertama yang memang karena ini tergantung kepada disiplin dan kepatuhan daripada masyarakat kita mohon tim atau karena itu apapun yang kita akan tetapkan jadi tergantung kepada bagaimana upaya Pemkot khususnya ASN terkait skenario yang akan dihadapi pada saat konor malam baru jika merujuk kepada SE Menpan ya SEMENPAN nomor 58 SEMENPAN nomor 58 sudah tidak ada lagi 57 sudah di ini terakhir 58 tentang bukan lagi walk from home jadi ya di pertanyaan itu kan masih SE 57 yang sekarang SE 57 sudah dibatalkan lagi dengan SEMENPAN nomor 58 2020 sudah lagi bukan walk from home jadi kita setelah pembatasan bagi daerah-daerah yang sudah tidak melaksanakan pembatasan sosial berskala besar maka diperkenankan untuk bisa melaksanakan tugas dan pekerjaannya di kantor full dengan mengatur pertama harus melakukan pengontrolan terhadap protokol kesehatan yang sangat ketat para semua pakai masker harus dicek suhu tubuh kemudian di kantor harus disiapkan fasilitas minimal hand sanitizer kemudian pengaturan jarak tempat kerja maupun acara-acara dibatasi di ruang kerja maupun di aula jadi semua itu masih dibatasi jika ada orang yang usia lanjut kemudian ada penyakit itu belum diperkenankan untuk apa namanya ikut dalam pekerjaan tugas-tugasnya karena ini penilaian kerja kita sudah tidak lagi menerapkan WFH itu 57 masih WFH 58 itu sudah bukan WFH lagi sudah harus melaksanakan tugas di kantor jadi sudah tadi di pertanyaan itu masih SE 57 kalau SE 57 kita sudah jelaskan yang lalu itu pada saat PSBB dan terakhir the last atau close testament saya pertama ini tergantung kepada komitmen bersama kita bagaimana pematuhan dan ketaatan terhadap protokol kesehatan di semua aspek kehidupan kita pemerintah memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat sepanjang itu kita masih memperlakukan belum membuka semuanya masih pembatasan-pembatasan walaupun belum dilonggarkan semuanya kita masih berikan bantuan kepada warga masyarakat kita tapi kita harus produktif dan bebas dari COVID-19 terima kasih Pak baik terima kasih Pak Wali Kota atas jawaban terhadap pertanyaan Pak Hamsir kita lanjut kepada Gubernur Gorontalo atau yang mewakili untuk bisa menanggapi pertanyaan yang disampaikan cukup banyak pertanyaan untuk gugus COVID dan Provinsi Gorontalo disilahkan Pak ya baik izin kalau boleh ditampilkan pertanyaannya sehingga kami bisa merespon pertanyaan tersebut belum ada pertanyaannya sudah tampil di layar Pak belum dari Pak Jahari ini ada pertanyaan boleh mungkin disampaikan secara singkat apa saja poin-poin supaya saya bisa merespon langsung baik jadi dari Pak Jahari ini strategi new normal salah satu persyaratan masyarakat yang ingin keluar masuk Provinsi Gorontalo adalah rapid test nah ini dasar penerapan standar biaya rapid test ini bagaimana mengacu pada dasar hukum apa itu pertanyaan pertama Pak dari Pak Jahari baik untuk orang yang mau masuk ke Gorontalo itu memang diwajibkan harus sehat bebas dari virus Corona yang dibuktikan dengan surat keterangan rapid test nah untuk rapid test pemerintah Provinsi Gorontalo tidak mengatur berapa jumlahnya harganya karena kalau orang masuk Gorontalo kan dari jauh ada yang dari Jawa ya dari Jakarta Surabaya tentu sesuai dengan kondisi daerahnya untuk di wilayah Gorontalo pemerintah Provinsi gugus tugas juga hanya melakukan rapid kepada orang-orang yang rentan tertular jadi dilakukan tracking kepada orang-orang yang tertular baik itu keluarga korban yang positif tetangga atau orang-orang yang pernah kontak untuk orang yang akan berpergian untuk sementara pemerintah Provinsi Gorontalo belum menganggarkan untuk biaya rapid dan juga untuk biaya rapid swasta itu kemarin sudah dibicarakan dari Dinas Kesehatan berkisar yang tadinya 650 sampai 800 itu sampai hanya 250 ada yang 350 tapi pemerintah Provinsi sementara menyiapkan lab kesedah untuk bisa memberikan pelayanan tes rapid tersebut lanjut silahkan pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya terkait peran puskesmas di Gorontalo dalam pelayanan COVID ini bagaimana Pak Sekretaris untuk satuan kesehatan sampai di pulkesmat itu sudah terkoordinasi dengan baik mereka sudah bisa menerapkan protokol kesehatan baik dalam pencegahan penanganan sampai ke pemulihan mereka juga diberi kewenangan untuk melakukan layanan berupa rapid kalau tracking melakukan tracking ke masyarakat itu yang berada di barisan paling depan adalah teman-teman yang ada di puskesmas bekerjasama dengan petugas dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten kota baik dari Ibu Fira Makmul tadi sudah dijawab mengenai rapid test biaya rapid test kemudian dari Pak Misbahuddin Anas ini terkait anggaran terkait anggaran COVID ini bagaimana ya untuk anggaran maupun refocusing anggarannya ini dua ditanyakan oleh Pak Misbahuddin Anas maupun Bapak Muhammad Nur Alamsah ini pertanyaan terkait anggaran bagaimana Pak baik anggaran untuk COVID itu berasal dari yang pertama APBD Provinsi Korontalo melalui refocusing jadi yang ada di OPD-OPD itu dilakukan refocusing oleh TAPD kemudian digunakan baik untuk pencegahan untuk penanganan sampai ke pemulihan jadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan itu untuk pencegahan atau lain untuk penyemprotan masal sosialisasi kemudian penanganan untuk tracking kemudian pengobatan membangun rumah sakit baru ya menyiapkan rumah sakit terujukan di Ainun kemudian untuk pemulihan itu memberikan bantuan jaring pengaman sosial bantuan pangan kepada masyarakat terdampak ini yang banyak kemudian memberi stimulan juga kepada pengusaha kecil dan mikro agar mereka bisa bangkit lagi juga memberikan bantuan dipit pertanian pupuk kemudian juga ternak kepada para petani agar yang terdampak virus corona ini secara ekonomi bisa bangkit kembali ya kemudian berikutnya juga untuk penanganan penanganan antara ini untuk membeli juga pencegahan membeli APD kemudian membeli alat remtes untuk penanganan virus corona di Gorontalo serta obat-obatan demikian baik kemudian mungkin ini bagian dari pertanyaan terakhir kepada pengusaha kecil dari Ibu Fitriya Usman untuk pengusaha kecil apakah ada dukungan gitu ya karena ini ekonomi agak turun gitu ya kemudian juga dari Ibu Apin Hinello dari Ibu Apin Hinello sama agar sektor ekonomi ini dan pemulihan kehidupan masyarakat Gorontalo mohon maaf ini kalau Provinsi DKI Jakarta juga sudah memberikan bantuan kalau di Gorontalo seperti apa tadi sudah disampaikan 60% bantuan dari Provinsi tapi mungkin bisa disampaikan lagi supaya lebih jelas Pak Sekretaris silahkan baik terima kasih Ibu Ibu Hinello yang mengajukan pertanyaan terkait bantuan untuk pengusaha kecil dan mikro sebagaimana kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi selamat ini Bapak Gubernur sangat peduli sekali terhadap keberadaan pengusaha kecil dan mikro beliau langsung instruksikan kepada OPD yang membidangi itu untuk mendata kemudian merancang menyiapkan bantuan sebagian sudah dibantu mungkin yang lain belum tersentuh tapi pada prinsipnya Bapak Gubernur peduli dan membantu pengusaha kecil dan mikro ini karena mereka terdampak sama sekali tidak bisa berjualan dan lain sebagainya jadi ini harus dihidupkan kembali satu-satunya jalan yang memberi bantuan memberi bantuan stimulan kepada mereka demikian Pak baik terima kasih Bapak Sekretaris tugas tugas COVID Provinsi Gorontalo ini semakin siang kita sudah jam 1 di Gorontalo kita sudah mencapai akhir dari pertemuan kita ini Bapak Ibu sekalian cukup banyak poin-poin yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini dan kita berharap kita bisa menyimpulkan sendiri kami tidak ingin menyimpulkan karena kami yakin Bapak Ibu sudah memiliki catatan sendiri kami mohon maaf ada beberapa peserta yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaan termasuk Pak Dono dari Manchester misalnya ini karena waktu kita tidak bisa melayani untuk pertanyaan langsung hanya melalui kolom chat ya Bapak Ibu sekalian relatif semua pertanyaan sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh narasumber kita untuk itu untuk closing statement mungkin kami persilahkan kepada Panitia untuk menutup acara kita ini untuk itu kami persilahkan Ibu Rini apakah bisa kami spotlight oleh Panitia diminta Ibu Rini yang menutup ini kepada Ibu Rini waktu dan tempat kami persilahkan Ibu Rini apakah ada baik mohon micnya di unmute Ibu Rini ya disilahkan Ibu Rini untuk menutup acara kita pada siang hari ini disilahkan ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh closing statement dari saya sebenarnya tadi bagus sekali dari Pak Subuh dan juga dari Pak Wali karena kalau kita mau melihat Vietnam ini agak berbeda culture-nya agak berbeda sistem politiknya jadi kita kembali ke PHBS sama Germas tadi Pak jadi saya sangat sepakat dengan Pak Subuh dan Pak Wali Kota bahwa PHBS kalau kita lihat sudah menjadi program yang sangat progres daripada PKK ini Pak Wali jadi sebenarnya sudah dari dulu nih kita berbicara tentang pola hidup bersih sehat jadi kalau misalnya kita akan mengembalikan itu ke PHBS ini berarti kita melihat kembali ke unit terkecil dari negara ini berarti kembali ke keluarga untuk menjaga diri kita ini kalau saya lihat PHBS ini gerakan masyarakat hidup sehat yang menjaga diri sendiri dan keluarga nah ini kalau saya lihat sudah dari beberapa tahun lalu sudah menjadi program PKK nah ini berarti akan dipertanyakan bahwa sebenarnya PHBS ini konkretnya seperti apa kalau memang kita akan mengarah ke sana dan ini memang sangat menurut saya tidak sangat sulit karena itu sudah menjadi program PKK ini sangat kalau saya sangat sepakat dengan PHBS dan Germas kalau mau melihat Vietnam mau melihat Australia memang disiplin daripada warga negaranya sangat tinggi jadi ini mungkin yang menjadi tantangan besar buat kita di Indonesia dan juga mungkin di daerah-daerah sehingga PHBS ini yang menjadi apa namanya sebagai breakthrough kita terobosan kita bahwa new normal life itu sebenarnya kita sudah punya sangat punya istilahnya kalau di kesehatan ini panacea ada pengobatan sosial dari masyarakat bahwa dia harus bisa independen untuk bagaimana untuk bisa mencegah ataupun bisa memproteksi dirinya sendiri daripada virus ini dan itu sebenarnya kalau istilahnya kita ini bagaimana kita meratakan atau pelambatan ini sebenarnya ada dari kita sendiri karena kalau dari negara dari ini kalau tanpa bantuan masyarakat saya melihat kurang kurang apa ya ya harus menjadi gerakan semua pihak kalau terakhir kalau dari saya sebagai panitia karena ini acara diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah itu dari Pak Rektor juga sangat mendukung dan dari pihak luar saya sangat berterima kasih untuk Pak Dubes yang sangat proaktif bagaimana berkomunikasi dengan kami sebagai perwakilannya dan juga dari Adinkes saya berterima kasih untuk Pak Subuh dan tim khususnya Pak Halik yang sangat mendukung sampai walaupun Subuh kami tetap aktif berkomunikasi di WA dengan grup kami jadi dari saya terima kasih untuk semuanya khususnya Pak Wali dari Pak Rektor dari Bupati Gorontalo dan mungkin yang lain yang belum sempat bicara dari Pak Hamim saya lihat sangat respon dan ini informasi yang insyaallah akan bermanfaat untuk kita semua ke depan terima kasih Pak Halik atas kesempatannya Bilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Rini yang sudah menutup acara kita ini dan Bapak Ibu sekalian sebagai moderator kami mohon maaf sekiranya dalam penyelenggaran acara ini terdapat tentu saja hal-hal yang tidak pas atau belum pas kami mohon dimaafkan kepada seluruh narasumber kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes Sekretaris Dubes COVID mewakili Pak Gubernur Ibu Dr. Wid Dias Tuti MKM Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang saat ini mengikuti Rapimguk kami yakin kemudian tentu saja kepada Ibu Ros yang sudah mengikuti kita dari Adelaide dan Pak Wali Kota Gorontalo yang setia sampai akhir bahkan ikut menjawab pertanyaan dari audiens kita untuk Pak Rektor Pak Dekan kami secara komodator juga mohon maaf jika ada hal yang kurang Bapak Ibu sekalian demikianlah sesi kita pada hari ini sampai bertemu di lain waktu semoga kita semua diberikan kesehatan terbebas dari COVID sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat untuk Universitas Muhammadiyah Gorontalo Universitas Penyenggaraan Webinar sampai jumpa terima kasih terima kasih Pak Halik Bapak Ibu untuk sertifikatnya sudah ada di room chat terima kasih Pak Halik Pak Apris mana kita cari Pak Apris terima kasih Pak Apris pengawal dari tadi Pak Apris saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta Pak Apris terima kasih saya ini bersama Pak Rektor ini di ruang Rektor Alhamdulillah Rektor terima kasih Pak Rektor Bisa di Amin Bisa di Amin Bisa di Amin Emitnya Pak Rektor belum dibuka ya Bentar mari kita cek Pak Rektor Terima kasih ya Pak Halik dari Adib atas atas pasipasinya operasinya dan lanjut terima kasih terima kasih Pak Rektor Amin Amin Ya Pak Rektor Mosi juga tadi Pak Ketua Kakek Ibu Pusat beliau hadir tidak tadi seharian Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Terima kasih juga kepada selalu Bapak teman-teman dinas kesehatan Puskesmas yang hadir juga sampaikan terima kasih Emitnya Pak Kakek Ige Gorontalo akan menyampaikan beberapa statement Baik Kakek Ige mari kita Kakek Ige Gorontalo ya Kakek Ige Tadualo Pak Silahkan Pak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ya Waalaikumsalam Suara 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 Oke Sudah 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 Adalah hari ini ya Kita hanya mendapatkan pendapatan dari Best dari Vietnam Kemudian dari Australia Dan juga dari Narasim dan Narasim yang lain dari Yang mewakili Gubernur Pak Wali Kota Dan Saya mengucapkan terima kasih telah diundang dan yang mengundang saya ini Pak Gubernur Pak Gubernur mengirim undangan ke saya makanya saya bilang oke saya siap hadir Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya saya menunggu undangan Terima kasih Bapak Ibu Berini dan Pak Rektor Semuanya Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima Terima kasih BR3 UNK Ibu Carmilla Terima kasih Ibu Direktur Poltekes Gorontalo yang sudah setia sampai akhir Terima kasih atas Ibu Mila Terima kasih Ibu Mila Terima kasih Ya Allah Masya Allah Kita didukung sama Ibu Warek ini Selamat 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 Acaranya hebat Informatif Insya Allah Mantap Insya Allah Informatif Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Buka Pak Virial Pak Virial Ibu Ram Ibu Ram Ibu Ram Di rumah sakit Ini Ya Ibu Rini Sukses untuk semua Pak Halif Paling banyak membantu Untuk Suksesnya semua Acara Ibu Rini Amin Ya Ibu Rini Pak Virial Siap Siap Khusus Ibu Rini Mudah-mudahan Tidak bosan-bosan Untuk membantu kami Amin Mungkin Mungkin sekarang Sudah berpikir Yang kemilenial lagi Kita akan Tasar lagi Insya Allah Semua mengerti Untuk Bagaimana Menjaga Kesehatan yang Tadi sudah disampaikan Oke Ibu Rini Saya di rumah Ya Turut Saulah berhasil Operasinya Bu Ram Dari Ayah Ayah Andanya Oke Makasih Bapak Dokter Isha Ansori Ya Kira-kira Dari mana Ini Dari Perguruan Tinggi Mana Suaranya Kurang terdengar Pak Dr. Isha Ansori Pak Dokter Isha Ansori Ya Pak Dokter Isha Ansori Dari Perguruan Tinggi Mana Pak Terima kasih Atas Kehadirannya Terima kasih Atas Kehadirannya Terima kasih Atas Bisa dibuka Anmudnya Pak Dokter Isha Ansori Sudah di-anmud Dokter Isha Sudah di-anmud Silakan Meng-anmudkan Diri Ya Dari mana Pak Dokter Isha Suaranya Tidak terdengar Dokter Isha Kurang Kedengaran Suaranya Bisa ya Dengar Ibu Dokter Suryanti Terima kasih Dokter Ibu Dokter Han Firman DKI Jakarta DINKES DKI Jakarta Terima kasih Ibu Randa Terima kasih Salam kenal Bu Dari Gorontalo DINKES DKI Terima kasih Terima kasih Ini bantuannya Adin Ini sudah speechless Kita sudah Tidak bisa punya Katakan Bu Terima kasih Banyak Buat tim Dari Pak Subu Pak Halik Ini terutama Dari DKI Ada dua Ada dua yang mengikuti Ibu Siap Ibu Ratna Kurniasi Juga mengikuti Ibu Ratna Terima kasih Bu Bapak Hamidun Dari Dikes DKI Jakarta Ibu Ratna Hamidun Dokter Darmianti Dokter DKI DKI Bantidin Terima kasih Ibu Samsyar Rifai Baik Mohon izin Kita tutup ini Pak Dekan Terima kasih Pak Halik Terima kasih Banyak Yang sebesar-besar Jata terhidupan Juga masih Setia Terima kasih Mohon izin Kita tutup Siap Pak Siap Terima kasih Terima kasih banyak Pak Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih